Pendekar Blon cari jodoh jilid 36 gawat. Huruhara terkejut. Ia hentikan langkah dan berpaling, apakah tamu? Ada sesuatu yang aneh pada diriku? Dewi Seruling Emas tak lekas menjawab melainkan tertegun. Kemudian menjawab, ya. Soal apa? Apakah engkau benar puteri dari siauti keantanya Dewi Seruling Emas? Huruhem terkesiap namun dijawabnya juga, ya, mengapa? Aneh, gumam wanita bercadar itu. Apanya yang aneh? Tikoan itu adalah pembesar tertinggi di kota. Putrinya tentu seorang gadis yang cantik. Tetapi, tetapi bagaimana? Mengapa engkau begitu tinggi seperti seorang lelaki? Dan lihatlah itu, kakimu juga besar seperti petani, hus karena lupa huruhara sampai mendamperatnya. Tanganmu pun besar dua seperti tukang. Engkau gila. Dan suaramu, ya, suaramu itu bukan suara anak perempuan. Sinting engkau. Maka bukalah kain cadar penutup mukamu itu agar hilanglah kesangsianku. Engkau apakah benar-benar puteri siauti koan? Dewi Seruling. Seruling emas tukas wanita bercadar itu. Mengapa harus pakai emas? Karena Serulingku memang terbuat dari emas murni. Oh, Seru Huruhara pula, aku akan membuka kain penutup mukaku tetapi engkau pun harus membuka cadar penutup wajahmu. Itu baru adil Seru Huruhara. Selama dalam pembicaraan itu karena dirangsang ketegangan, Huruhara lupa untuk memperkecil nada suaranya. Dia bicara ceplas-ceplos seperti biasanya sehingga kentara kalau lelaki. Hektometer, desuh Dewi Seruling emas, engkau melanggar pantanganku. Barang siaa menghendaki melihat wajahku, harus mati. Apakah engkau masih menginginkannya? Oh, sama dengan aku, Seru Huruhara pula, barang siapa yang ingin melihat wajahku, tentu akan cacat. Hektometer, makin lama engkau makin berubah. Bukan lagi seperti layaknya seorang gadis putri Tikoan. Siapa engkau? Tanda tanya bentak Dewi Seruling emas. Aku adalah mempelai wanita dari pangeran Buan. Kalau tak percaya, terserah. Lekas buka kerudungmu kamu bentak Dewi Seruling emas. Oh apakah engkau kepingin cacat Seru Huruhara? Peklian, lucuti kain penutup mukanya, seruanita. Itu. Dari kelompok kuntilanak, muncul seorang kuntilanak yang terus menyambar kain penutup wajah Huruhara. Ih, kuntilanak yang disebut Peklian itu mendesis. Kaget karena sambarannya luput. Dia ulangi lagi tetapi tetap tak berhasil. Melihat itu seorang kuntilanak ioncat maju dan membantu. Tetapi kedua kuntilanak itu pun juga tak berhasil. Gerakan si mempelai wanita itu terlalu cepat bagi mereka. Seorang kuntilanak maju lagi tetapi tetap tak mampu merobohkan. Seorang demi seorang sehingga dua belas kuntilanak maju mengepung Huruhara. Sebenarnya Huruhara dapat merobohkan mereka tetapi dia malu kalau harus memukul anak perempuan maka. Dia pun hanya berlompatan kian kemari menghindari serangan mereka. Tiba dua terdengar suara seruling berbunyi. Dan tampaklah Dewi Seruling emas itu sedang meniup serulingnya. Rupanya karena melihat selusin anak buahnya tak mampu berbuat apa dua terhadap si mempelai wanita, Dewi Seruling itu menyadari kalau mempelai itu seorang yang berilmu tinggi. Maka mulailah dia meniup seruling pusakanya. Eh, tahu dua kawanan kuntilanak itu pun tidak menyerang lagi. Kini mereka mulai menari-nari dengan gerak yang lemah gemulai mengikuti irama seruling itu. Saat itu hari pun makin malam dan gelap. Hanya suara seruling yang mengalun tinggi rendah merobek-robek kesunyian malam. Kawanan kuntilanak itu seperti kena sihir. Mereka bagai patung tiga hidup yang dimainkan oleh suara seruling. Huruhara tertegun. Tiba dua ia merasa jantungnya mendebur keras dan darahnya mengalir deras ketika menyaksikan ulah tingkah kawanan kuntilanak itu. Serempak dengan alunan irama seruling yang makin melengking-lengking tinggi, kawanan kuntilanak itu pun makin menjadi histeris. Selaka, diam dua huruhara membatin, rupanya suara seruling itu mengandung tenaga dalam yang hebat. Dia lebih camas pula ketika merasa nafsunya makin lama makin meluap ketika melihat kawanan kuntilanak itu mulai melepaskan pakaiannya. Wah, runyam, pikirnya pula, kalau aku tak segera berundak, tentu celakalah aku. Dia kerahkan hati dan kerahkan tenaga. Tenaga sakti Ji Ihsin Kang memang lihai. Karena sudah beberapa kali merasakan, setiap kali kerahkan tenaga, dia dapat memiliki tenaga yang hebat. Maka huruhara pun percaya bahwa dirinya memang mengandung tenaga yang sakti. Selekas kerahkan tenaga, dia terus enjot tubuhnya melayang sampai dua tombak, melampaui kepala kawanan kuntilanak dan terus tiba di hadapan Dewi Seruling. Dewi Seruling terkejut sekali. Ia tak nyana bahwa mempelai perempuan bukan saja kebal dengan serangan tenaga sakti dari Serulingnya, pun saat itu malah dapat menerobos keluar dan berdiri di kadapannya. Elha, engkau ini bukan manusia teriak Dewi Seruling yang hentikan tiupannya lalu menyerang. Huruhara terkejut melihat gaya serangan wanita bercadar itu. Dia merasa seperti ditabur oleh peluhan batang Seruling emas sehingga matanya silau. Ih, teriak Dewi Seruling ketika ujung Seruling berhasil menyingkap kain penutup muka mempelai perempuan dan menyaksikan wajah Huruhara. Siapa engkau bentaknya sesaat kemudian? Humhara terkejut. Namun karena sudah ketahuan dia pun menyahut tenang. Aku Huruhara. Aku memang sengaja menyaruh menjadi putri Tikaan untuk menolong putri itu supaya jangan sampai jatuh ke tangan pangeran Buan. Dewi Seruling terkesiap. Rupanya dia tengah mempertimbangkan langkah terhadap Huruhara. Hektometer, tujuanmu memang baik. Akhirnya wanita bercadar itu berkata, Tetapi engkau membohongi aku. Apa engkau merasa rugi? Paling tidak, aku harus melaksanakan tujuan dari perhimpunan yang kudirikan ini. Engkau memusuhi aku? Karena jelas engkau seorang lelaki. Apa salahnya aku jadi seorang lelaki? Habis, kalau memangnya lelaki apakah harus jadi perempuan balas Huruhara senaknya? Engkau memang tak salah tetapi menyalahi aku. Karena aku telah bersumpah untuk mengganyang setiap lelaki. Engkau limbung, seru Huruhara, yang salah lelaki yang menyakiti hatimu tetapi mengapa aku yang tak tahu menahu persoalanmu, harus engkau balas? Sudah, jangan banyak mulut seru Dewi Seruling. Kedua engkau mampu bertahan mendengar aku memetik harpa, engkau boleh bebas. Lo, mengapa harpa? Bukankah engkau mahir meniup Seruling? Bukankah engkau memakai gelar Dewi Seruling emas? Dewi Seruling mendengus, sebenarnya aku mempunyai dua macam senjata, Seruling dan harpa. Tetapi entah bagaimana orang hanya senang memberi julukan Dewi Seruling emas kepada aku. Tetapi itu tak penting, lekas engkau bersiap din. Sembarang waktu aku sudah siap. Maka Dewi Seruling lalu melolos harpa yang menggamblok pada punggungnya. Sama dengan Seruling uya, harpa itu juga terbuat dari emas. Sejenak bersiap maka terdengarlah suara harpa mengalunkan lagu. Bermula pelahan lalu makin keras dan lincah menggambarkan suatu suasana yang riang. Karena sudah tahu bahwa harpa itu mengandung tenaga pesona, maka diangdua huru hara pun sudah menghimpun nafas dan mengerahkan tenaga agar jangan sampai terbius. Alunan harpa kemudian berubah, mengalun nada yang sedih, merintih dan meratap-ratap bagai sepasang kekasih yang sedang berpisah. Huru hara tegak seperti patung. Wajahnya berubah pucat dan hatinya seperti disayat-sayat. Tetapi dia masih kuat bertahan. Beberapa saat kemudian, harpa berganti irama. Kini kembali beralun deras dan gencar penuh dentum-dentum yang dasyat dan gemercik yang bergemuruh. Sepintas menyerupai suasana medang pertempuran. Sedemikian hebat harpa itu meletup-letup sehingga huru hara tak tahan lagi. Tiba dua saja dia ayunkan tangan menghantam, Mampu sengkau, kurca ciboan. Tanda petik. Kiranya saat itu huru hara memang terhanyut dalam gelombang harpa yang mengaluni irama peperangan. Saking tak kuat, pikiran huru hara seperti tengah membayangkan kalau dia sedang diserang oleh kawanan prajurit boan. Maka tak tahan lagi, dia terus menghantam penuh kemarahan. Tenaga sakti Ji Ihsin Kang memang sebuah tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Andai kata tenaga sakti itu dimiliki oleh seorang tokoh yang berilmu tinggi, tentu akan mengembang dasyat. Jika tokoh itu seorang tokoh hitam, dia akan merupakan momok yang membahayakan umat manusia. Pembangkitan tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang dilakukan karena terkejut dan marah, akan mencapai titik yang tertinggi dari daya kesaktian tenaga aneh itu. Dan adalah karena membayangkan sedang dikepung prajurit dua boan, maka huru hara pun marah. Tenaga sakti Ji Ihsin Kang seketika memancar dasyat. Ih, Dewi Seruling mendesis kaget ketika tubuhnya terdampar mundur beberapa langkah. Lebih terkejut lagi ketika ia mengetahui beberapa senar dari harpanya telah putus. Huru hara tersadar dan terkejut menyaksikan keadaan wanita-wanita itu tegak berdiri seperti patung. Wajahnya pucat lesi dan tengah pecamkan mata. Maaf, Dewi Seruling, aku tak sengaja melukaimu. Huru hara menghampiri dan minta maaf, tetapi mengapa engkau mengalunkan lagu yang menggambarkan peperangan dasyat sehingga aku merasa seperti diserang oleh beratus-ratus prajurit boan, lalu ku hantam mereka. Namun tiada jawaban. Dewi Seruling tetap membisu. Baik, Dewi Seruling, kata huru hara pula, aku masih mempunyai urusan penting untuk membantu perjuangan. Menteri Sugohuat yang sedang menghadapi serangan pasukan Cheng Liang Chiu. Aku bersalah dan aku pun sudah minta maaf. Terserah saja kepadamu. Kalau engkau dapat menerima permintaan maafku, anggap saja urusan ini sudah selesai. Tetapi andai kata engkau tetap tak dapat memaafkan aku, kapan saja engkau boleh mencari aku. Nah, selamat tinggal. Tunggu, baru beberapa langkah huru hara berjalan, tiba dua terdengar Dewi Seruling berseru, engkau kemaafkan karena engkaulah satu-satunya orang yang sanggup menerima suara harpaku dan bahkan dapat menghancurkan senar harpa itu. Terima kasih, kata huru hara, apakah masih ada? Tanda petik. Huak, tiba dua Dewi Seruling muntahkan segumpal. Darah merah dan tubuhnya pun bergemetaran keras lain jatuh terduduk, ternyata dia menderita luka dalam yang cukup parah. Dewi Seruling, kuharap engkau suka minum pil buah som ini, kata huru hara seraya memberikan dua butir pi satu cian tian hei te som, buah som dari dasar laut yang berumur seribu tahun, percayalah, lukamu tentu akan sembuh. Dewi Seruling meminum pil itu. Dewi Seruling, kata huru hara pula, aku gembira karena engkau mau memaafkan salah faham yang terjadi di antara kita tadi. Engkau tentu maklum bahwa tujuanku menyaruh jadi mempelai wanita sebagai pengganti puteri dari tikaan, tak lain adalah untuk menolong puteri tikaan, disamping aku memang bertujuan hendak menculik pangeran barbak. Terdengar Dewi Seruling mendesis pelahan. Dengan menculik barbak yang menjadi saudara dan panglima besar angkatan perang kerajaan Cheng yaitu Torgun, aku akan menemui menteri pertaaan Sutaijin dan dengan menggunakan sandera itu dapatlah Sutaijin menekan agar pasukan CCNG yang mengepung kota yang ciu ditarik mundur. Tiba dua huru hara hentikan kata duanya karena melihat Dewi Seruling gelengkan kepala. Kenapa engkau gelengkan kepala tegur huru hara? Engkau tak kenal sifat panglima boan itu. Dia seorang yang keras kepala dan memegang disiplin. Dia lebih mengutamakan kepentingan negaranya dari keluarga. Tak mungkin dia mau menarik mundur kepungannya hanya karena saudaranya akan dibunuh Sutaijin. Oh, dengus huru hara, maksudmu sia-sia saja kah aku berusaha untuk menculik barbak itu? Dewi Seruling mengangguk. Dewi Seruling, tiba dua huru hara teringat sesuatu, apakah engkau pernah mendengar tentang sebuah perkumpulan yang bernama Hong Li Hoa atau bunga persembahan? Pernah, sahut dei Seruling, tetapi hanya sepintas saja dan tak begitu jelas. Apa maksudmu mengatakan perhimpunan itu? Hong Li Hoa juga suatu himpunan wanita tetapi baik anggautannya maupun tujuannya beda dengan perkumpulanmu, kata huru hara. Hong Li Hoa terdiri dari wanita atau gadis yang telah tercemar dan terjerumus dalam lembah hitam. Namun dalam menghadapi negara diserang orang boan, mereka pun serentak bangkit dan bersatu. Dengan penuh kesadaran berkorban, mereka rela menyediakan diri sebagai pemuas napsu para pembesar boan. Namun mereka melaksanakan tugas dari pimpinannya yaitu, berusaha memengaruhi para pembesar boan agar jangan terlalu kejam menindas rakyat di daerah yang telah mereka duduki. Kedua mencari berita penting dari rahasia rencana gerakan pasukan boan. Dan ketiga, berusaha untuk menolong dan menyelamatkan jiwa kaum pejuang bangsa kita. Dewi Seruling mendengarlah dengan tertegun. Mereka merasa menjadi wanita dua yang telah tercemar bahkan oleh masyarakat dianggap sebagai sampah. Tetapi ternyata mereka memiliki kesadaran dan dharma bakti yang begitu mulia terhadap negara dan rakyat. Kita patut menghargai mereka. Hektometer, apa maksudmu hanya begitu? Tanya Dewi Seruling. Ada lagi, jawab huru hara, ternyata kaum wanita bangsa kita juga tak mau ketinggalan dalam menunaikan dharma baktinya kepada negara. Antara lain, engkau sendiri pun telah membentuk perhimpunan kaum wanita. Alangkah luhurnya apabila engkau mau mengarahkan himpunanmu kepada tujuan yang mulia yani membela negara kita yang sedang terancam bahaya kehancuran ini? Dewi Seruling terdiam. Kurasa dewasa ini di seluruh negeri kita, banyak sekali kaum wanita yang menderita seperti anak buahmu dan mereka yang tergabung dalam Hang Li Hoa. Engkau, Dewi Seruling, tentu dapat menolong mereka, menghimpun mereka dalam satu wadah dan membentuk suatu barisan wanita guna melawan serangan musuh. Percayalah, Dewi Seruling, gerakanmu itu tentu akan mendapat sambutan yang hangat dari para wanita yang senasib. Kurasa, perjuanganmu itu akan lebih berarti bagi negara dan rakyat, bagaimana? Dewi Seruling mengangguk pelahan, akan ku pertimbangkan usulmu itu. Dan engkau sendiri bagaimana? Aku sih sudah tiada harapan apa-apa dalam hidupku yang sekarang ini. Tentu saja aku akan menerima usulmu itu. Huruhara gelengkan kepala, pangkal tolak pemikiranmu itu salah. Kalau engkau berjuang karena sudah putus asa, itu bukan suatu perjuangan yang baik, putus asa atau tidak. Perjuangan membela negara dan rakyat adalah suatu kewajiban dan dharma bakti yang luhur. Apabila berjuang karena putus asa, itu masih mengandung rasa terpaksa. Dewi Seruling terdiam. Dewi Seruling, kata Huruhara pula, maaf, aku mencampuri urusan peribadimu. Tetapi bolahkah aku bertanya, siapakah pria yang telah mengecewakan hatimu itu? Lalu bagaimana tindakanmu terhadap pria itu? Dewi Seruling terkejut. Ia memandang Huruhara. Beberapa saat ia menatap pemuda itu. Leon Tianti, katanya setelah menghela nafas panjang, memang benar kata orang yang kuning belum tentu emas. Lahiriah bukan menjadi ukuran dari pribadi orang. Engkau seorang pemuda nyentrik tetapi ternyata hatimu, perjuanganmu sungguh luhur. Kebalikannya mereka, lelaki dua yang berwajah tampan, manis budi dan mulut, ternyata manusia dua yang tak bermoral. Suka mempermainkan wanita, pengecut dan berhianat. Koma. Ah, jangan terlalu memuji diriku. Dewi Seruling, kata Huruhara, apa yang kulakukan kepada negara ini hanyalah suatu kewajiban, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan apa yang kuminta kepadamu itu, juga suatu kewajiban yang wajar, bukan sesuatu yang berlebih-lebih. Kuharap engkau dapat melakukan. Baiklah, Leon Tianti, kata Dewi Seruling. Akhirnya, akanku bentuk sebuah barisan wanita untuk membantu Menteri Sutai Jin dalam perjuangannya melawan pasukan Cheng. Terima kasih, Dewi Seruling. Tiba dua huruhara membungkukan tubuh menjuruh selaku suatu penghormatan yang tinggi. Dewi Seruling terkejut teh, mengapa engkau memberi hormat begitu tinggi kepadaku? Dewi Seruling, kata Huruhara. Kalau engkau memberi aku hadiah panmas berpuluh kati atau barang pusaka yang tak ternilai harganya atau pangkat yang tinggi, terus terang, aku hanya akan berterima kasih dengan mulut saja. Tetapi karena engkau memberikan janji kepadaku untuk ikut membela negara, membantu perjuangan Sutai Jin, maka aku wajib memberikan terima kasih dengan hatiku. Dewi Seruling terkesiap. Makin meningkat rasa kagumnya terhadap pemuda nyentrik itu. Lin Tianti, silakan kalau engkau mau melanjutkan perjalanan, katanya, dalam waktu singkat aku tentu akan membawa anak buahku ke Yang Chiu. Huruhara segera pergi. Belum berapa lama berjalan kembali dia menghadapi sebuah peristiwa lagi. Saat itu sudah menjelang pagi. Tiba dua dia mendengar suara jeritan wanita dan arah muka, tepatnya di belakang sebuah bukit. Cepat dia berlari menghampiri. Apa yang disaksikan benar dua membuat darahnya meluap. Seorang gadis tengah dikerumuni oleh beberapa prajurit dan dibuat permainan. Ada yang mencomot pipinya, ada yang mentowal bibirnya, ada pula yang hendak meneluknya. Gadis itu menjerit-jerit. Bangsat jangan mempermainkan gadis yang tak berdosa, serem tak huruhara lari dan menerjang mereka. Kawanan prajurit itu tak sempat bicara. Karena diserbu, mereka pun lalu menghantam. Tetapi akibatnya mereka menjerit dan terpental ke belakang. Beberapa orang, tulang tangannya patah. Melihat itu mereka hendak lari tetapi dibentak huruhara, berhenti. Siapa yang berani lari, ku bunuh. Prajurit dua itu adalah prajurit dua pasukan kerajaan Beng. Mereka serempak berhenti. Leong Heng, tiba dua gadis itu berseru seraya menghampiri. Oh, Sio Sio Chia, kata huruhara ketika melihat gadis cantik itu ternyata puteritikoan mengapa engkau di sini? Aku hendak mencari engkau. Mencari aku huruhara terkejut. Sio Giyok Lan mengiakan. Ada keperluan apa Nona hendak mencari aku kupikir, biarlah aku saja yang menjadi mempelai itu mengapa. Aku kasihan kepadamu kalau engkau nanti tertangkap dan dibunuh mereka. Dan kalau Nona? Sio Giyok Lan menghela nafas. Ah, apa arti seorang Sio Giyok Lan? Dengan pengorbananku itu, sekaligus aku dapat menunaikan dua buah bakti. Bakti kepada orang tua dan bakti kepada negara. Bakti? Apa maksud Nona? Apakah Tikaan memaksa Nona? Giyok Lan gelengkan kepala, tidak. Ayah tidak memaksa aku. Bahkan sebenarnya ayah hendak menolak, tetapi akulah yang mencegahnya. Loh apakah Nona setuju di peristri orang Boan itu? Tidak, Leon Heng, kata Sio Giyok Lan, aku tak sudi menjadi istri orang Boan itu. Tetapi dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini, setiap orang dituntut untuk memberikan Dharma baktinya. Karena aku bukan anak laki maka aku pun tak dapat memanggul senjata berperang. Tetapi aku hendak membaktikan diri. Dengan menikah pada pangeran Boan itu, aku dapat menolong keluargaku, rakyat di kotaku dan rakyat di daerah lain. Maksud Nona? Pangeran Boan itu akan dikendalikan supaya melakukan tindakan dua yang tak membuat susah rakyat. Apakah dia mau? Jika dia menolak, akan ku bunuh. Tetapi bagaimana caranya Nona hendak membunuhnya? Bukankah Nona seorang gadis lemah? Akan ku racuni setelah dia mati aku pun akan bunuh diri. Sio Chia teriak huru hara terkejut, engkau benar dua seorang gadis yang berjiwa besar. Jangan memuji, Leon Heng. Apa yang ku lakukan hanya sepercik Dharma baktiku kepada negara dan rakyat. Apakah Tikaan tak tahu kalau Nona menyusul kemari? Giyok Lan gelengkan kepala, aku pergi secara diam dua karena kalau tahu ayah pasti akan menjegah. Sio Chia tak titik perlu mencemaskan diriku, kata huru hara, sekarang peristiwa itu sudah selesai. Dengan singkat ia menceritakan peristiwa yang dialaminya ketika di tengah jalan dicegat gerombolan kuntilanak yang dipimpin Dewi Seruling. Oh, desuh Giyok Lan, ternyata di dunia ini banyak sekali kaum wanita yang menderita nasibnya. Benar, tindakanmu memang tepat sekali untuk menyadarkan mereka ia menghela nafas. Bagaimana Nona diganggu oleh kawanan prajurit Nutanya huru hara pula. Ketika sedang berjalan tiba dua muncul sekelompok prajurit. Begitu melihat aku berjalan seorang diri mereka terus mengganggu aku. Apakah mereka bukan prajurit kerajaan Beng sendiri? Benar, jawab huru hara, memang mereka adalah prajurit dua kita sendiri. Mereka tentu anak buah dan jenderal kokyat yang terbunuh. Mereka menjadi prajurit yang liar dan berbuat sekehendak hati yang merugikan rakyat. Kemudian dia berpaling ke arah prajurit dua itu dan bertanya, Hai, kalian prajurit dari mana? Mengapa kalian berani mengganggu gardis baik dua? Seperti yang diduga huru hara, memang kawanan prajurit itu adalah prajurit pasukan jenderal kokyat yang sudah terpencar kemana-mana. Sebagaimana setiap menghadapi kelompok prajurit begitu, huru hara suruh mereka pilih. Kalau tidak ingin jadi prajurit, suruh mereka pulang kampung dan menjadi petani yang baik. Tak boleh menjadi berandal dan perampok. Kalau masih ingin jadi prajurit, suruh menggabung pada pasukan yang berada di Yang Ciu. Ternyata hasilnya, mereka semua masih ingin menjadi prajurit. Mereka pun segera pamit. Tunggu, seru Giyoklan seraya melolos kalungnya, nah, jualah kalungku ini dan pergunakanlah untuk ongkos kalian. Si Ochia seru huru hara terkejut, mengapa Si Ochia memberikan kalung mustika itu? Leung Heng, kata Giyoklan, apa artinya sebuah kalung? Tanda tanya. Memang benar, kalung ini adalah kalung mustika pemberian mama. Tetapi dalam suasana seperti sekarang di mana negara sedang diserang musuh, kita harus mau berkorban. Harta benda dan jiwa raga. Si Ochia seru huru hara dengan tertegun. Giyoklan pun memandang pemuda nyentrik itu. Mengapa Leung Heng, serunya seiyaya memandang pemuda itu? Huru hara terkejut ketika merasa dipandang lekat dua oleh Giyoklan. Dia tersipu-sipu tundukan kepala. Aku tak apa dua, kata huru hara, sebenarnya Si Ochia tak perlu harus berkorban begitu. Prajurit dua itu akan dapat mengusahakan makan untuk mereka sendiri. Tetapi Leung Heng, kata Giyoklan, setelah tahu engkau, kini aku sadar bahwa kehidupanku selama ini tidak akan menjurus ke arah yang gemilang. Mengapa? Bukankah sebagai putri Tikaan Si Ochia hidup serba kecukupan? Memang, sahut Giyoklan, tetapi hanya dalam soal kebendaan saja, tetapi dalam soal alam pikiran, ternyata aku seperti hidup dalam sangkar emas. Segalanya serba indah bagai impian, tetapi aku buta akan kenyataan di sekelilingku. Aku buta akan kewajiban sebagai seorang putri bangsa. Huru hara kembali tertegun. Baiklah, kalau Si Ochia memang bermaksud hendak memberi mereka bekal, silakan, kemudian dia berseru kepada kawanan, prajurit itu, hayo, kalian lekas mengaturkan terima kasih kepada Si Ochia dan lekas berangkatlah ke Yang Chiu. Setelah kawanan prajurit itu pergi, huru hara pun bertanya kepada Giyoklan, kemanakah Nona itu hendak pergi? Leung Heng, aku benar dua tertarik akan perjuanganmu, kata Giyoklan, dapatkah Heng kau menunjukkan kepadaku bagaimana Kera aku dapat menyumbangkan Dharma baktiku kepada perjuangan membela negara? Huru hara tertegun. Dia terkejut juga akan ucapan Nona itu. Giyoklan seorang putri Tikan yang lemah. Bagaimana mungkin dapat berjuang dalam medan perang? Ku tahu, kata Giyoklan sesaat kemudian, bahwa engkau tentu menganggap aku seorang lemah. Hal itu memang benar. Karena dalam keluarga pembesar negeri maka aku hanya dididik dalam bidang kewanitaan dan dipersiapkan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Tetapi engkau tentu tak mengira bahwa aku sebenarnya mengerti tentang ilmu silat. Kembali huru hara terkesiap, apakah Syochya bisa men silat? Giyokla agelengkan kepala, tidak bisa. Yang ku sebut mengerti ilmu silat ialah pengetahuan tentang ilmu silat. Tetapi karena takut dimarahi ayah dan mama, aku tak pernah berlatih silat. Jadi maksud Nona? Aku mengerti ilmu silat tetapi tak bisa men silat, jelas Sahut Giyoklan. Oh, Desuhuru Hara. Dia teringat pada dirinya sendiri. Dia juga tak bisa men silat tetapi memiliki tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang luar biasa. Aneh sekali manusia di dunia ini, pikirnya. Ya, Sahut Huru Hem, lalu maksud Nona? Aku hendak ikut berjuang tetapi aku tak tahu bagaimana caranya dan dimanakah aku dapat menyemhangkan tenagaku untuk perjuangan itu, kata Giyoklan. Huru Haram Renung. Beberapa saat kemudian baru herkata, sesungguhnya, setiap orang dapat berhakti kepada negara dan berjuang menurut kemampuan dan bidangnya masing dua. Yang penting harus memiliki landasaran pikiran tak mau dijajah bangsa lain. Aku mempunyai seorang sumoai yang tinggal di gunung Luau San. Dia dapat memberi pelajaran silat kepada Nona. Tetapi sayang saat ini aku masih mempunyai tugas penting untuk membantu Sutai Jin Diang Chiu sehingga tak sempat mengantar Nona ke sana. Tetapi aku pun belum tahu apakah ayah Nona setuju. Setelah mengalami peristiwa pahit dari kaki tangan orang Boan itu, kini ayah sadar bahwa orang yang lemah itu tentu akan mengalami tindasan dari orang yang kuat. Begini Nona. Jangan panggil Nona atau Syo Chia kepadaku, Tukas Giyoklan, panggil saja namaku. Ah, Huru Haram menghela nafas, baiklah. Sekarang ku harap engkau pulang dulu, Tikan tentu bingung mencarimu. Aku hendak ke Yang Titik Chiu. Tidak, seru Giyoklan, Aku ikut engkau, ikut aku huru hara kaget. Ya, kata Giyoklan, aku dapat membantumu menghadapi musuh. Tetapi titik tetapi. Tetapi bagaimana? Tetapi Yang Chiu sedang diketpung pasukan Boan. Kita sedang menghadapi peperangan. Berbahaya sekali bagaimu. Giyoklan tertawa, kalau bagi aku berbahaya, apakah bagimu, bagi Sutai Jin dan bagi saudara dua yang sedang berada di Yang Chiu, juga tidak berbahaya? Ah, mengapa? Jangan takut, aku takkan menyusahkan dirimu. Aku dapat menjaga diriku sendiri. Tetapi bagaimana ayah dan ibumu nanti? Aku sudah meninggalkan surat. Mengatakan bahwa aku hendak ikut berjuang dengan para pejuang. Jika terjadi sesuatu pada kota Tongkuan, ayah dan mamaku minta pulang ke kampung saja. Kelak aku tentu akan pulang juga. Tak usah khawatir, ayah sudah menyadari apa yang akan terjadi pada negara kita. Dan lagi ayah masih ada adikku lelaki yang masih kecil. Wah, berabe juga, huru hara garuk dua kepala. Apa engkau sudah mantap pada pendirianmu? Percayalah kepadaku, kata Giyoklan, aku tentu dapat membantu kepada Sutai Jin. Tetapi ku rasa lebih baik. Kalau engkau tak mau mengajak aku, aku pun dapat berangkat sendiri, kata Giyoklan seraya ayunkan langkah. Non, eh. Giyoklan, tunggu, terpaksa huru hara mengikutinya. Mereka menuju ke Yang Chiu. Makin dekat makin terasa suasana di daerah sudah mulai tegang. Sering huru hara bertemu dengan rombongan rakyat yang sedang mengungsi. Selama berjalan dengan nona itu, huru hara mengetahui bahwa nona itu memang seorang gadis yang halus budi, ramah, cerdas dan luas pengetahuan. Kalau menurut keadaan, rasanya kerajaan Beng harus pindah lagi ke daerah barat, katanya. Mengapa? Bukankah kerajaan masih mempunyai kekuatan yang besar untuk menahan serangan? Kata huru hara. Dimana persatuan sudah menjadi barang yang langka, hanya malapetaka yang akan tiba, kata Giyoklan, dan dimana kerajaan sudah penuh dorna, kehancuram pun akan menimpah. Tidakkah engkau banyak melihat kenyataan dua seperti itu? Huru Heng mengiakan, Ya, tetapi kita tidak harus berputus asa karena hal dua itu. Kita harus berusaha untuk menegakkan lagi kesetiaan dan menghimpun persatuan. Jika kerajaan Beng mempunyai lima orang putra seperti engkau, aku yakin tentu akan dapat mengalahkan musuh. Ah, jangan memuji, kata huru hara, sebenarnya di negara kita ini terdapat beratus-ratus ribu pemuda yang setia kepada negara. Soalnya hanyalah kerajaan bagaimana untuk membangkitkan semangat mereka, menghimpun dan menyatukan mereka dalam suatu kesatuan. Oleh karena itulah maka aku mengatakan bahwa lebih baik pemerintahan kerajaan kita pindah lagi ke barat untuk menyusun kekuatan lagi dan menegakkan pembersihan pada tubuh pemerintahan, tukas huru hara. Itu yang penting, sambut Giyoklan. Kita sependapat dengan Jenderal Chol yang Giyok, seru huru hara, Jenderal yang menjadi panglima daerah Kangsoh itu hendak menggagakan pembersihan ke kota raja. Karena sebelum tubuh pemerintahan pusat di Lemkia dibersihkan dari Menteri Masu Ing dan Menteri Duadurna lainnya, tentulah kerajaan Beng akan jatuh. Oh apakah engkau pernah bertemu dengan Jenderal Chol? Tanda tanya-tanya Giyoklan. Ya, karena diutus Menteri Sutayin untuk menyelidiki apa maksud tujuan Jenderal itu hendak mengugerakan anak buahnya ke kota raja. Singkatnya saja, mereka telah tiba di luar kota yang ciu. Keadaan kota itu memang tegang dan gawat sekali. Pasukan Cheng mengepung dari arah utara dan rimur kota. Kota yang ciu mempunyai dua buah pintu kota, di sebelah utara dan selatan. Yang di sebelah utara dijaga ketat sekali karena pasukan Cheng memusatkan pasukannya di situ. Sedang pintu sebelah selatan juga ditutup walaupun tak ada pasukan musuh. Setiap orang yang hendak masuk harus diperiksa oleh penjaga. Aneh, gumam Giyoklan. Kenapa? Mengapa pintu kota ditutup begitu rapat? Padahal pasukan musuh mengancam dari utara, kata Giyoklan. Mungkin mereka takut kemungkinan musuh akan menyerbu dari pintu selatan juga, jawab Huruhara. Karena pintu kota bagian selatan tertutup rapat dan berkali-kali mengetuk pintu tidak terbuka, maka Huruhara menggedor pintu itu dengan kuatnya, hai penjaga, buka pintu. Memang seperti bukit roboh suara daun pintu ketika dihantam Huruhara. Daun pintu itu terbuat daripada kayu yang tebal, dilapis baja. Beberapa saat kemudian terdengar Giyoklan berteriak keras dua, leon heng, lekas mundur. Huruhara terkejut. Tepat pada saat itu sebatang anak panah telah melayang ke arahnya. Karena terkejut dia loncat ke samping, seret, leher bajunya telah tercium ujung anak panah hingga robek sedikit. Untung tak mengenai kulitnya. Ternyata di atas pintu kota, muncul berpuluh prajurit yang bersenjata panah. Salah seorang telah melepaskan panah ke arah Huruhara. Hai, engkau gila teriak Huruhara, aku hendak menghadap Su Taijin. Siapa engkau teriak prajurit yang berjajar di atas tembok pintu? Aku leon tiante, laporkan saja kepada Su Taijin leon tiante si Huruhara? Ya. Mendengar jawaban Huruhara, serempak kawanan prajurit itu terus mengangkat busur dan seret, seret, seret berhamburanlah anak panah melayang ke arah Huruhara. Bukan main kejut Huruhara. Ia dapat menghindar tetapi bagaimana dengan Giyoklan? Karena gugup, dia terus mencabut pedang cek tiat kiam, pedang magnet, terus diputar untuk melindungi diri. Aneh, berpuluh batang anak panah itu segera melekat pada pedang itu. Yang jaraknya terpisah satu meter pun seperti tersedot pedang itu. Hai, prajurit, mengapa kalian memanah aku teriak Huruhara? Bukankah engkau bernama Huruhara teriak kawanan prajurit? Ya, seret, 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 berhamburan pula anak panah melayang ke arah Huruhara. Huruhara gemas sekali. Dia memutar pedangnya bagai angin puyuh. Bahkan kali ini, dia maju menghampiri ke bawah kaki tembok kota. Melihat kawanan prajurit itu tercengang karena anak panahnya semua melekat pada pedang Huruhara, Huruhara terus berjongkok menyambar segenggam tanah pasir bercampur kerikil kecil dua, dilontarkan ke atas. Aduh-aduh, terdengar kawanan prajurit itu menjerit dan mengaduh. Ternyata metu mereka terkena lontaran tanah pasir dan terus mundur. Beberapa saat kemudian di atas gardu penjagaan tampak sunyi. Huruhara cari akal bagaimana dapat memanjat ke atas. Leon Heng, engkau hendak naik ke atas pintu kota tiba dua Gio Klan bertanya. Ya, apakah engkau tak mampu loncat ke atas mungkin tidak bisa. Terlalu tinggi, sahut Huruharu. Potonglah pohon dan terus loncat ke atas tembok, kata Gio Klan. Huruhara terkesiap. Memang benar kata Nona itu. Dia terus lari mencari sebatang pohon. Ada sebatang pohon yang batangnya sebesar paha dan tingginya lima meter. Pohon itu ditebangnya lalu disandarkan pada tembok kota. Tunggu, biar ku buka pintunya. Seru Huruhara kepada Gio Klan seraya mendaki batang pobon itu. Batang pohon itu karena bersandar maka masih kurang dua meter dari puncak tembok. Tetapi itu tiada halangan bagi Huruhara. Sekali menginjak batang pohon, dia terus melayang ke atas dan tepat tiba di puncak tembok. Pada masa itu setiap kota tentu dilingkungi oleh tembok yang tebal. Memang sengaja tembok dibuat tebal, bukan saja supaya merupakan seperti benteng, pun di bagian puncaknya supaya dapat dijadikan lorong kecil untuk berjalan. Di lorong itulah penjaga dapat melakukan patroli ataupun tempat prajurit dua menjaga kota dari serangan musuh. Kota yang sekelilingnya dilingkari tembok disebut sia yang berarti benteng. Juga di negeri barat, terdapat apa yang disebut kastel atau tempat kediaman seorang bangsawan atau kota yang sekelilingnya juga dilingkungi tembok tinggi. Setiap kota mempunyai dua buah pintu gerbang. Dan di atas pintu itu, juga didirikan suatu pos penjagaan. Demikianlah sedikit keterangan agar pembaca maklum. Tepat pada saat huru hara menginjakan kaki pada lorong tembok, dari jauh tampak berpuluh prajurit berlari-lari menghampiri. Mereka menghunus senjata. Bunuh. Bunuh mata-mata. Bunuh mata-mata teriak mereka seraya menyerbu. Huru hara hampir melua pemusinya. Tetapi untung dia ingat bahwa yang dihadapinya itu adalah prajurit bang yang sedang menjaga kota yang ciu dari serangan musuh. Kalau dia mengamuk, dia khawatir tentu akan jatuh korban. Pikir-pikir, apa boleh buat? Begitu mereka tiba, huru hara terus melayang turun ke bawah. Di situ terdapat beberapa penjaga. Tanpa memberi kesempatan lagi. Huru hara terus melesat dan meninukul rubuh mereka. Setelah itu dia segera membuka palang pintu kota. Adiklan, cepat, serunya kepada Giyoklan. Selekas Giyoklan tiba, huru hara terus membopong nona itu dan dibawa lari masuk ke dalam kota. Peristiwa huru hara melayang dari ketinggian tembok kota setinggi belasan meter, membuat kawanan prajurit yang hendak menyerangnya itu tertegun dan melongo. Waktu melihat huru hara membopong seorang nona dan lari ke dalam kota, barulah kawanan prajurit itu tersadar dan bergegas turun ke bawah untuk mengejarnya. Tangkap matumete. Tangkap matumete mereka mengejar seraya berteriak-teriak. Huru hara jengkel tetapi bagaimana lagi? Tiba dua ia terkejut karena di sebelah muka muncul sekelompok. Prajurit yang dipimpin oleh seorang bertubuh tegap. Jelas mereka hendak menghadang huru hara. Huru hara berhenti dan turunkan Giyoklan. Dia maju menyongsong kawanan prajurit itu. Seorang prajurit yang berada paling depan segera menusuk huru hara dengan tombak. Huru hara loncat ke atas lalu menginjak batang tombak. Sudah tentu prajurit itu tak kuat dan karena hendak mempertahankan tombaknya dia ikut menjorok ke bawah, plak titik sekali menampar muka si prajurit. Huru hara terus mencengkeram tubuhnya dan diangkat ke atas lalu menyerang kawanan prajurit itu dengan memutar tubuh prajurit tawanannya. Sudah tentu terkejut sekali kawanan prajurit menyaksikan keperkasaan huru hara. Mereka pun takut kalau sampai melukai kawannya sendiri. Hiantit, berhentilah tiba dua terdengar suara orang berseru kepada huru hara. Huru hara kenal dengan suara orang itu. Dia hentikan amukannya. Oh, tong ciampual, serunya ketika melihat tong kuitik hadir di situ. Dia tak tahu entah kapan jago tua itu datangnya. Hiantit, mengapa engkau mengamuk tegur tong kuitik? Mereka menyerang aku, huru hara lalu menceritakan apa yang dialaminya ketika meminta pintu kepada prajurit penjaga. Sementara itu kawanan prajurit yang mengejar huru hara tadi pun tiba. Tong kuitik bertanya kepada mereka mengapa mereka menyerang huru hara. Kami mendapat perintah dan su kong cu, kata kepala kelompok. Su kong cu? Su hang liang kong cu tong kuitik menegas. Ya, apakah su hang liang berada di sini huru hara terkejut? Ya, dia datang bersama seorang kawan, apa? Kawannya itu juga datang huru ilara makin kaget. Tong kuitik mengiakan. Tiga hari yang lalu dia datang bersama seorang kawannya. Dan nona tiau ing. Nona tiau ing tong kuitik terkesiap, Mengapa nona tiau ing? Apakah tidak ikut datang tidak? Apakah su hang liang hanya datang berdua saja ya? Tidak membawa prajurit. Hiantit, aku tak mengerti apa yang menjadi maksudmu. Su hang liang hanya datang berdua bersama kawannya saja. Tidak ada nona tiau ing, juga tidak ada prajurit. Aneh, kata huru hara. Ia menuturkan apa yang telah terjadi waktu dia bertemu nona tiau ing dan su hang liang. Tong chiam pua, kata huru hara, Di mana su hang liang sekarang? Dia berada dalam markas bersama su tai jin. Aku akan menghadap su tai jiri, kata huru hara, Kemudian ia memperkenalkan giyok lan kepada tong kuitik. Tong kuitik terkejut tetapi diam dua dia juga kagum atas dekat putri tikoan itu. Mereka menuju ke markas. Oh, leon tiante, engka sudah datang, Sambut Menteri Pertahanan Sugau Hwa ketika melihat huru hara dan giyok lan. Benar, tai jin, kata hutu hara, Tetapi hampir saja hamba tak dapat masuk ke dalam kota. Mengapa, ujar su tai jin. Huru hara lalu menceritakan apa yang dialaminya tadi. Apa yang dikatakan leon hiantit itu memang sungguh. Tai jin, kata tong kuitik, memang mengherankan sekali. Mengapa su kong cu memberi perintah begitu kepada para penjaga? Sugau huat terkejut, aneh, nanti akan ku tanya kepadanya. Oh, apakah su kong cu tak berada di markas tanya huai hara? Dia sedang mengadakan inspeksi pada pintu utara bersama kawannya. Wah, jika begitu hamba akan menyusul ke sana huru hara terus bendak pergi. Tunggu dulu, cegah su go huat, kenapa engkau begitu bernafsu sekali hendak menemuinya? Tidak apa dua, tai jin, huru hara menyadari bahwa kemungkinan Menteri Pertahanan itu khawatir kalau dia hendak menuntut balas kepada su hang liang, sebaiknya hamba menemuinya untuk menjelaskan persoalan sekalian untuk ikut memeriksa keadaan penjagaan kota. Ku rasa tak perlu, kata su go huat, akan ku suruh prajurit untuk memanggilnya. Engkau di sini dulu. Karena yang menetahkan Menteri Pertahanan, huru hara sungkan dan terpaksa menurut. Padahal sebenarnya ia ingin mengetahui apa gerak-gerak su hang liang dan kawannya itu. Memang dia curiga terhadap su hang liang. Bagaimana hasil penyelidikanmu ke keng soh, ujar Menteri su go huat. Huru hara mentuturkan semua yang dialaminya ketika bertemu dengan Jenderal Cho Lang Giok. Cho Chiang Kun sudah berjanji kepadaku bahwa dia tak berniat sama sekali untuk memerontak melainkan hanya ingin mengadakan pembersihan di tubuh pemerintahan kerajaan. Terutama Tai Hak Suma Suing. Tetapi tidakkah hal itu akan merusak kesatuan dan memperlemah kekuatan kita kata su go huat. Hamba pun sudah mengatakan begitu tetapi Cho Chiang Kun mengatakan bahwa dia dapat mengatur tindakannya agar jangan sampai menimbulkan hal yang tak diinginkan. Dia sangat yakin bahwa tindakannya itu akan bermanfaat demi kepentingan negara. Arh, seharusnya dia menahan diri dulu. Karena bagaimanapun juga, tindakannya itu pasti akan menimbulkan gejolak yang memperlemah kekuatan kita. Huru hara mengatakan bahwa kesan yang ia peroleh selama berhadapan dengan Jenderal Cho Liang Giok, ialah Jenderal itu memang seorang meliter yang keras tetapi bertanggung jawab. Maka ia percaya penuh akan janji. Jenderal itu bahwa tindakannya melakukan pembersihan ke kota raja itu takkan menggoncangkan negara. Kemudian Huru hara pun menceritakan tentang pengalamannya selama kembali ke Yang Chiu, di mana dia banyak bertemu dengan prajurit dua anak pasukan Jenderal Ko Kiyat, dianjurkannya supaya prajurit dua itu menggabungkan diri kepada Menteri Pertahanan Su Taijin. Taijin, apakah selama ini tak ada pasukan anak buah Jenderal Ko Kiyat yang datang kemarin? Ditanya Huru hara. Hanya sekali ialah yang dibawa Tong Sian Seng ini, kata Sugau Huat Seraya menunjuk Tong Kuitik. Hanya sekali? Aneh padahal jelas masih ada dua rombongan lagi. Pertama, yang dibawa oleh seorang pemuda bernama Sim Cui. Kedua oleh Nona Tiao Ing dan Su Hang Liang, kata Huru hara, itulah sebabnya maka tadi hamba ingin menemui Sukong Chu untuk menanyakan perihal Nona Tiao Ing. Sudah kupanggilnya, sebentar dia tentu datang, kata Sugau Huat. Taijin, mengapa Jenderal Ko Kiyat dibunuh Jenderal KHO Tengkok? Ah Tanah Tiong Goan memang bernasib malang, Menteri Sugau Huat menghela nafas, memang Ko Kiyat itu seorang Jenderal yang benar nafsu angkaranya. Tetapi setelah berulang kali ku beri nasihat dan ku bimbing, dia sudah sadar. Tanda petik. Itu waktu di aku tugaskan menjaga wilayah Ichiu agar dapat selalu kuawasi dan berhubungan dengan aku. Seperti Chol yang giyok. Ko Kiyat itu juga keras kepala. Tiba dua saja dia mengajukan permohonan kepada Raja agar diidinkan. Untuk menyerang ke utara, merebut kembali daerah yang telah diduduki musuh. Tai Jin, tukas huru hara, mengapa dia langsung mengajukan permohonan ke kota Raja dan tidak kepada Tai Jin saja? Itulah kualitas dari para Jenderal dua kita, kata Su Tai Jin, mereka kurang disiplin dan lebih suka langsung kepada Raja daripada melalui atasannya sendiri. Seolah mereka hendak menunjukkan bahwa dirinya juga dapat berhubungan langsung dengan Raja dan mendapat idin dari pusat. Apakah hal itu tidak mengurangi kewibawaan Tai Jin sebagai menteri pertahanan? Leon Tianti, kata Su Gowat dengan nada serius, mungkin mereka menganggap aku seorang bunkoan, pembesar sipil, yang kebetulan saja diangkat sebagai menteri pertahan. Mungkin mereka mengira aku tentu kalah pandai dalam ilmu perang dengan mereka. Atau mungkin juga mereka hanya ingin mengambil muka pada Raja. Banyak sekali kemungkinan yang dapat ditafsirkan pada tindakan mereka terutama Jenderal Koukiat itu. Engkau tentu bertanya mengapa aku tak mau mengambil tindakan disiplin untuk menghukum Koukiat, kata Menteri Pertahanan Su Gowat pula. Ya, memang aku merasa seharusnya ku tindak jenderal yang melanggar disiplin itu. Tetapi ada dua buah pertimbangan yang menyebabkan aku tak mau tergesa menindak mereka. Pertama, mengingat negara sedang dalam keadaan parah menghadapi serangan musuh. Kita butuh persatuan. Kalau mereka berontak tentu akan melemahkan kekuatan kita. Dan kedua kali ya, biarlah mereka mengerti siapa. Pemerintahan kerajaan yang sekarang biar mereka tahu siapa sesungguhnya yang menguasai kerajaan saat ini. Tetapi taizin, kalau mereka sampai jatuh ke dalam pengaruh Masuing, bukankah keadaan akan makin bertambah runyam lagi Sanggah Huruhara? Bukanlah sekarang memang sudah begitu keadaannya. Tanda tanya balas Su Gowat, coba engkau lihat jawaban dari kota raja atas permintaanku supaya mengirim bala bantuan itu? Menteri Pertahanan Su Gowat mengambil sebuah amplop dinas yang memakai setempel kerajaan dan diserahkan kepada Huruhara. Huruhara membuka dan membacanya. Oh, jadi Tai Hak Sumasuing menolak untuk mengirim bala bantuan kepada taijin dan bahkan memerintahkan taijin supaya menggempur Jenderal Chol yang giyok seru Huruhara. Su Gowat mengiakan, begitulah maksud surat itu, aku harus meninggalkan Yang Chiu dan kembali ke selatan untuk menggempur Chol yang giyok. Lalu siapa yang akan mempertahankan Yang Chiu dan daerah utara? Dia tak mengatakan, kata Su Gowat, bahkan apa yang diterima Kokyat atas permintaannya ke kota raja itu? Baginda mengatakan bahwa Kokyat tidak boleh merebut kembali daerah utara yang diduduki pasukan musuh dan harus mempertahankan daerah yang dikuasainya saja. Bahkan kalau memang sudah berbahaya, Kokyat boleh menarik mundur pasukannya. Ah, terlalu sekali, serah Huruhara, tetapi benarkah itu amanat dari Baginda sendiri? Su Gowat gelengkan kepala, bukan. Yang menulis adalah Tai Haksu Masuing, Baginda hanya membubungi tanda tangan. Bahkan kemungkinan Tai Haksu sendiri yang membubungi tanda tangan itu. Celaka. Celaka teriak Huruhara, jika raja sudah tak berkuasa maka Menteri Durna tentu meraja lelah dan negara pasti celaka. Jika demikian, memang tepat sekali tindakan General Chol yang giyok untuk mengadakan pembersihan di kota raja itu. Tai Jin, bagaimana tindakan Tai Jin sekarang? Apapun yang Tai Jin perintahkan, aku tentu akan melaksanakannya, katanya lebih lanjut. Kutau Lon Tian Teh, Su Gowat menghela nafas, bagaimana jiwamu dan pendirianmu seperti ku tahu tentang diriku sendiri. Tiada lain jalan lagi, kecuali aku harus tetap mempertahankan Yang Chiu agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Bagaimana situasi kota ini? Musuh telah menghimpun pasukan besar di sebelah utata dan di sebelah timur. Mereka berusaha untuk mengepung pintu kota bagian selatan agar kita terputus hubungan dari luar, rupanya mereka hendak membuat kita supaya menyerah atau mati kelaparan. Apakah mereka belum pernah melakukan penyerangan? Tanda tanya. Sudah beberapa kali tetapi dapat kita pukul mundur. Kini mereka berganti siasat. Tidak mau menyerang tetapi hanya mengepung. Jika demikian harap Tai Jin menggunakan siasat untuk melelahkan perhatian mereka, tiba-dua terdengar Giyoklan menyelutuk. Su Gowat terkejut, Leon Tian Teh, siapakah Nona ini? Tanda tanya. Nona ini adalah Xiao Giyoklan Xiao Chia, Putri Xiao. Tikoan dari kota Tongkuan, kata huru haram memperkenalkan Giyoklan. Mengapa Nona Xiao ikut kemari? Huru haram lalu menceritakan apa yang terjadi pada keluarga Xiao sehingga Xiao Xiao Chia bertekad ikut dia untuk membantu Su Gowat. Ah Nona Xiao, engkau benar dua seorang Hoa Giyoklan yang menitis, Puji Su Tai Jin. Hoa Giyoklan adalah seorang tokoh pahlawan wanita yang ikut berjuang mempertahankan negaranya. Dan selanjutnya kegagahan serta perjuangan Hoa Giyoklan itu menjadi lambang bagi wanita yang berjuang membela negaranya. Terima kasih, Tai Jin, hamba hanya seorang gadis lemah. Mungkin hamba tak dapat berbuat banyak untuk menyumbangkan tenaga hamba kepada Tai Jin, kata Xiao Giyoklan. Ah, jangan Nona mengecilkan arti diri Nona. Tak ada manusia yang tak berguna. Tekad Nona untuk berjuang itu saja sudah merupakan suatu semangat pengabdian Nona yang luhur. Dan bukankah tadi Nona menyatakan care untuk menghadapi kepungan musuh? Silakan Nona mengatakannya. Mereka hendak memutuskan hubungan kita dengan dunia luar agar kita kehabisan ransum dan kelaparan, kita pun harus balas mereka dengan mematahkan semangat mereka, Tai Jin. Oh, benar, benar, seru Su Tai Jin. Tetapi cobalah Nona terangkan bagaimana care untuk mematahkan semangat mereka itu. Bentuklah kelompok dua pasukan kecil untuk melakukan serangan setiap malam. Tak perlu menyerang di waktu siang hari. Kita cukup bertahan saja. Jika tiap malam mereka kita ganggu dengan serangan dua, tentulah tiap malam mereka tak dapat tidur. Nanti apabila sudah tiba waktunya baru kita buka serangan secara besar-besaran pada siang hari. Karena tiap malam tak dapat tidur, tenulah semangat mereka meuja di lesu. Bagus, Nona Siau, seru Su Tai Jin, ya, care itu memang baik sekali untuk mematahkan semangat musuh. Baru Menteri bertahan Sugol Huat berkata sampai di situ, tiba dua menculah San Hang Liang. Di luar dugaan pemuda itu tidak kaget melihat kehadiran Huru Hara. Bahkan dia malah tertawa. Hola, Leon Heng, engkau sudah datang? Mengapa tak mengabarkan kepadaku agar aku dapat menyambut seru Hang Liang dengan nada bersahabat penuh keramahan? Huru Hara terkesiap. Dia tak menduga bahwa pemuda itu sedemikian ramah dan ramah sekali seolah seorang yang tak bersalah. Bagaimana harus memberitahu kalau sedang minta pintu saja aku sudah diserang dengan hujan anak panah oleh para penjaga sahut Huru Hara? Apa? Para penjaga pintu kota berani menghujani anak panah kepadamu teriak Su Hang Liang dengan gaya terkejut sekali. Ya, apakah engkau tak memberitahu siapa dirimu? Huru Hara gelengkan kepala, percuma. Sampai kerongkonganku parau, mereka tak mau menghiraukan dan begitu mendengar aku menyebut namaku mereka malah makin deras menghujani anak panah. Selaka memang prajurit dua itu Hang dan menyumpai. Ah, mengapa engkau memakai mereka? Mereka kan hanya melakukan perintah saja. Leon Heng, aku tak mengerti apa maksudmu. Mereka hanya melakukan perintah apa? Bahwa apabila ada orang bernama Huru Hara yang datang, supaya diserang dengan anak panah dan jangan sampai dapat masuk ke dalam kota. Siapa yang memberi perintah segila itu seorang yang bernama Sukong Chu. Gila teriak Sukong Liang, Sukong Chu siapa? Apakah aku? Adakah di sini terdapat dua orang Sukong Chu? Ah, mereka memang prajurit dua goblok, kata Sukong Liang, ya aku ingat sekarang. Aku memang pernah memberi perintah begini, setiap orang yang hendak membuat Huru Hara, harus diserang dengan anak panah. Selaka benar. Karena mendengar nama Lon Heng itu. Huru Hara, mereka mungkin salah dengar atau salah tafsir kalau engkau hendak membuat Huru Hara. Tetapi aku sudah mengatakan kalau aku ini utusan Su Taijin. Mereka tetap tak mengacuhkan, kata Huru Hara. Prajurit, lekas engkau tanya siapakah yang telah melakukan kesalahan kepada Lon Sau Hiap tadi. Panggil mereka biarku beri hukuman seru Su Hang Liang kepada prajurit penjaga di markas itu. Karena nada dan sikap Su Hang Liang begitu meyakinkan maka Menteri Sago Wat pun tak curiga. Ya, Lon Tianti, kemungkinan mereka memang salah dengar. Tetapi jangan marah. Pasti prajurit dua penjaga yang bersalah itu pasti akan kutindak, kata Menteri Su. Huru Hara terpaksa mengiakan. Dia sungkan kepada Menteri. Hang Liang di mana temanmu tanda tanya Menteri Su alihkan pembicaraan. Dia masih melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik musuh, Siokau, jawab Hang Liang. Hektometer, bukankah kawan Sukong Chu itu yang bernama Yap Hau Utanya Hurtu Hara? Ya, kenapa? Tidak apa dua, asal aku tahu saja, kata Huru Hata. Hang Liang, kata Menteri Su pula, Lo Atianti melaporkan bahwa Tiao Ing bersama engkau datang kemari dengan membawa sekelompok prajurit anak buah Jenderal Kuo Kiat. Benarkah itu? Ya. Lalu mengapa hanya engkau yang datang? Mana Tiao Ing dan prajurit dua itu? Begini Syohku, menerangkan Hang Liang memang bermula aku bersama Ing Muai hendak menuju ke Yang Chiu. Tetapi di tengah jalan rombongan kita diserang oleh sekawan penjahat. Dalam pertempuran, kita tercerai-berai. Aku terpisah dengan Ing Muai. Mereka sengaja memikat aku supaya mengejar. Dan karena tak sadar aku pun mengejar mereka. Setelah mereka menghilang baru aku sadar. Buru dua aku kembali tetapi Ing Muai dan prajurit dua sudah tak kelihatan di situ. Bergegas aku segera ke Yang Chiu, ku kira kalau Ing Muai sudah datang di sini. Mengapa tak kau katakan hal itu kepada ku tegur Menteri Su Taijin? Harap Syohku jangan salah mengerti, kata Hang Liang, aku tak mau Syohku tergang, pikiran. Tugas mempertahankan kota Yang Chiu dari serangan musuh, amat penting sekali. Menyangkut ribuan jiwa rakyat. Kalau sampai Syohku resah memikirkan Ing Muai, tidakkah hal itu akan melemahkan perjuangan kita? Memang setelah ku tunggu sampai dua-tiga hari Ing Muai belum daang, hari ini sebenarnya aku hendak minta Idin kepada Syohku untuk mencari Ing Muai. Aku taan kembali sebelum membawa Ing Muai. Karena pandainya Hong Liang merangkai kata disertai dengan penampilan yang memberi kesan dia amat sayang kepada Tiao Ing, Menteri Sugohuat yang jujur, terpengaruh juga. Baik, disini sudah cukup aku dan beberapa orang yang mempersiapkan pertahanan. Kalau engkau hendak mencari adikmu, pergilah, kata Menteri Su. Su Hang Liang diam dua gembira sekali. Dia memberi hormat dan terus hendak pergi. Su Hang Liang, tiba dua huru hara menghampiri, kalau terjadi sesuatu pada diri nona Tuing, engkau harus bertanggung jawab. Su Hang Liang bercekat dalam hati. Pernyataan huru hara itu merupakan suatu ancaman halus. Namun pemuda itu tersenyum mewah. Perlu apa engkau harus ikut dua berpesan. Dia kan adikku sendiri, sudah tentu aku lebih bertanggung jawab dari siapapun juga, katanya tajam lalu tertawa sinis. Hektometer, desu huru hara namun dia tak mau berkata suatu apa. Beberapa saat setelah Hong Liang pergi, tiba dua ada prajurit masuk melapor bahwa di muka pintu sebelah utara, ada orang ngamuk. Siapa tegur Menteri Su? Seorang anak lelaki dan seorang kakek pendek, di pintu utara? Benar, Tai Jin. Aneh, bukankah pintu utara sudah diketpung pasukan Cheng? Tetapi memang di pintu utara, Tai Jin. Tai Jin, idinkan hamba bersama Tong Chian PWM memeriksa ke sana, kata huru hara. Dia minta Nona Gio Klan melanjutkan perundingan dengan Su Tai Jin untuk merancang siasat. Dari atas pos penjagaan di atas pintu kata huru hara terkejut karena melihat anak laki dan kakek pendek yang berada di luar pintu kota dan berteriak-teriak minta pintu itu tak lain adalah Ah Liyong dan Qian Liji. Melihatnya kedua orang sedang diserang sekelompok prajurit Cheng. Samar dua pula, huru hara seperti melihat di antara penyerangnya itu terdapat Yap Hao, kawan dari Su Hang Liang. Bukan main marah huru hara. Serentak dia turun dan suruh membuka pintu. Lekas bentak huru hara ketika melihat prajurit penjara pintu bersangsi. Begitu pintu dibuka, huru hara terus menerjang keluar, Ah Liyong, Paman Qian, jangan kasih ampun kawanan anjing itu. Ah Liyong dan Qian Liji terkejut lalu berpaling. Keduanya lupa kalau saat itu sedang bertempur. Dan huru hara terbelalak lebar dua ketika melihat dua orang prajurit Cheng ayunkan tombak dan pedang menusuk Ah Liyong dan Qian Liji. Ah, baru huru hara hendak berteriak memberi peringatan kepada kedua orang itu, tiba dua kedua prajurit Cheng itu menjerit dan roboh. Ternyata kedua prajurit itu tertancap anak panah pada dada mereka. Dan ketika huru hara berpaling ke atas tembok, dilihatnya Tong Kuitik memberi lambayan tangan kepadanya, jelas bahwa yang memanah kedua prajurit itu adalah Tong Kultik. Engkau ho, engkau sudah di sini seru Ah Liyong gembira. Ho, kemana saja engkau selama ini juga Qian Liji berseru. Nanti saja, sekarang mari kita basmi kawanan anjing itu, huru hara terus maju menghajar kawanan prajurit yang masih berada di situ. Ah Liyong dan Qian Liji juga ikut. Dalam beberapa saat saja, dua puluh prajurit Cheng yang hendak mengejar Ah Liyong dan Klang Liji telah terbabat habis. Hai, kemana Jahanam tadi seru huru hara? Jahanam yang mana tanya Qian Liji? Yap hao, engkau limbung, seru Qian Liji, mana ada macan liar di sini? Apa? Macan liar teriak Ah Liyong. Ya, dia hendak mencari yap hao, kata kakek Qian Liji. Yap hao memang dapat berarti macan liar. Kata dua Tionghoa memang begitu, suara sama tetapi hurufnya lain. Engkau ho, engkau hendak mencari macan liar seru Ah Liyong. Jangan banyak mulut bentak huru hara mengkal, yap hao itu bukan macan liar tetapi nama orang. Kulihat di antara kawanan prajurit yang menyerang kalian tadi, ada seorang yang berpakaian orang biasa. Oh, benar, benar, seru Ah Liyong, memang dialah yang menjadi gara-gara. Ketika aku dan paman Qian hendak mencari pintu kota, tiba dua muncul seorang pemuda. Kukatakan kalau aku hendak mencari engkau ho, dia terus marah dan enyerang aku. Sudah tentu aku dan paman Qian melawan. Dia lari tetapi tak lama kemudian membawa kawanan prajurit untuk menangkap kami berdua. Oh, yang itu toh? Ya, kemana dia? Mengapa tak kelihatan batang hidungnya seru Qian liji? Engkau ho, bagaimana kalau kita cari dia? Tanya Ah Liyong. Huru hara gelengkan kepala, jangan sekarang. Nanti malam kita serbu mereka. Hayo, kita masuk ke dalam kota. Pintu kota ditutup lagi. Ah Liyong, engkau haturkan terima kasih kepada tong lociampu ini. Kalau tong lociampu tak waspada, lehermu tentu sudah terpisah dari badanmu. Mengapa begitu? Engkau lupa kalau sedang bertempur dan engkau terus berpaling ke arahku. Saat itu musuh sedang ayunkan pedang untuk memenggal lehermu. Untung tong lociampu dapat memanah prajurit itu, menerangkan huru hara. Aku juga tanya Qian liji. Ya, sahut huru hara. Ah Liyong dan Qian liji menurut. Keduanya mengaturkan terima kasih. Ah, jangan banyak peradatan. Seru tong kui menjegah. Kita toh orang sendiri. Mengapa sedikit dua harus mengucap terima kasih? Siapa tahu besok engkau lah yang akan menolong aku. Itu baru betul seru Ah Liyong. Huru hara segera mengajak mereka kembali menemui Sutai Jin di markas. Sutai Jin terkejut ketika diperkenalkan dengan kedua orang aneh itu. Huru hara sendiri sudah nyentrik. Sekarang muncul lagi seorang bocah kuncung yang pakai baju monyetan dan seorang kakek-kit. Sutai Jin, memang kami adalah manusia aneh dalam dunia. Harap Sutai Jin jangan kaget, kata huru hara. Oh, tak apa, kata Sutai Jin. Mengapa kalian mengamuk? Tanda tanya. Sutai Jin mencari keterangan tentang peristiwa yang telah terjadi. Kalau tak salah lihat, pemuda yang mencegah Tah Liyong dan Paman itu adalah Yap H.O.U. Siapa Yap H.O.U kawan dari Sukong Chu? Ah, Sutai Jin mendesah kaget. Namun sesaat kemudian berkata, Bukankah Hang Liang sudah mengajak kawannya pergi mencari Tiao Ing? Mungkin saja bukan kawan Hang Liang tetapi lain orang yang wajahnya menyerupai. Huru hara diam. Dia memang sungkan kepada Menteri itu. Dan memang belum ada bukti yang nyata akan kepalsuan Su Hang Liang sehingga Su Gowat masih belum dapat disadarkan. Biarlah, nanti apabila sudah ada bukti yang jelas, baru akan kulaporkan kepada Sutai Jin, pikir huru hara. Hari itu mereka disuruh tinggal di markas untuk melakukan apa yang telah direncanakan Giyoklan bersama Menteri Su. Kalian tinggal saja di sini. Malam nanti baru kalian melakukan apa yang diperintah Nona Siau, kata Menteri Su. Huru hara terkejut. Taknyana bahwa Giyoklan dalam waktu yang singkat telah mendaulat kepercayaan yang begitu besar dan Menteri Su Gowat. Dia teringat akan kata dua Giyoklan bahwa Nona itu tidak tahu ilmu silat tetapi mengerti ilmu silat. Tapi ini perang, bukan bertempur dengan ilmu silat melainkan dengan ilmu barisan perang. Apakah Nona itu juga mahir dalam ilmu perang pikir huru hara? Dalam kesempatan beromong-omong sendiri, huru hara bertanya kepada Cian Liji dan Ah Liyong tentang pengalaman mereka sejak terpisah. Wah aku telah ditawan oleh gerombolan manusia yang menyebut dirinya barisan sukarlah. Untung Cian Li datang dan kita dapat meloloskan diri, kata Cian Liji. Apa? Cian Li sumo aiku itu? Ya, tetapi celaka tiba dua, kakek itu berseru. Kenapa tegur huru hara? Entah bagaimana dia mengaku bukan Cian Li tetapi Nona Su Tiao Ing. Hah? Nona Su Tiao Ing? Itulah puteri dari Menteri Pertahanan Su Tai Jin di sini, lalu? Aneh, Guman Cian Liji, jelas Cian Li tapi mengapa tiba dua saja berubah menjadi Su Tiao Ing, ya? Eh, ketika dalam perjalanan mencari engkau, kita kemalaman dan terpaksa menginap di sebuah kuil tua. Waktu aku bangun, eh, Siali, oh, Nona Su Tiao Ing itu sudah hilang. Aku bingung mencarinya. Dan kebetulan sekali aku bertemu dengan si Ah Leong ini. Lalu kita berdua mencarimu. Dan engkau Ah Leong tanya huru hara. Celaka, engkau hok, kata si kuncung waktu engkau suruh aku tunggu di luar gedung kediaman Menteri Kuda. Tanda petik. Hus, ngacol. Masa kan ada Menteri Kok Kuda Bentaklan Liji? Lo, yang jadi Menteri Besar di Kota Raja Siapatai Hak Suma Suing, kata huru hara. Lah itu dia. Apa artinya mah itu? Kuda teriak Cian Liji. Oh, ya, benar, benar. Kalau begitu di kerajaan ada Menteri Kuda. Tong Kuitik yang juga hadir dalam omong dua itu terpaksa harus geli melihat si kuncung Ah Leong dan kakek pendek Cian Liji. Ia mendapat kesan bahwa kedua manusia tua dan kecil itu memang kurang waras ingatannya. Lalu tukas huru hara. Aku diusir oleh prajurit penjaga. Mereka hendak mengebuk aku. Tanda petik. Loh apa engkau takut? Tanya huru hara. Sebenarnya aku sih tak takut. Beberapa penjaga dapat disenggelit jatuh tetapi akhirnya mereka datang dengan membawa anak panah. Apa boleh buat terpaksa aku melarikan diri? Aku menunggu di jalan tetapi engkau lho tak lalu di situ. Terpaksa aku pergi. Dan akhirnya bertemu dengan Paman Cian. Ah Leong, mengapa engkau tidak mengamuk ke dalam kediaman Menteri Kuda itu tanya Cian Liji? Ah, bagaimana mungkin? Gedungnya dijaga ketat oleh berpuluh prajurit bersenjata lengkap. Kalau aku nekat tentu mati. Aku belum kepingin mati, lho. Kata engkau lho. Eh, kuncung, siapa sih yang engkau sebut engkau lho itu tegur Cian Liji? Siapa lagi kalau bukan engkau ku ini? Kata Ah Leong menunjuk huru hara. Eh, leon tiante, kapan sih engkau berganti nama itu? Tanda tanya kini Cian Liji menegur huru hara, mengapa tak memberitahu kepadaku? Aku tak pernah ganti nama jawab huru hara. Lho mengapa si kuncung memanggil engkau engkau hokok? Itu sih kemauannya sendiri, bukan aku yang suruh. Sudah ku beritahu tetapi dia tetap nekat saja. Hai, kuncung, mengapa engkau nekat tegur Cian Liji? Karena dah mirip dengan engkau hok, maka lebih baik. Ku namakan dia engkau hok saja. Toh dia juga menerima nona itu. Apa, salahnya si bantah Ah Leong? Kalau bukan namanya kan berabe jadinya. Lebih baik mulai sekarang engkau berganti sebutan dengan engkau. Engkau, eh, apa ya yang enak disebut Cian Liji bingung sendiri. Kalau panggil engkau lontiante terlalu panjang. Kalau engkau huru hara juga janggal nanti ditertawai orang. Ah, lebih enak pakai engkau lho sajalah. Paman sekalian jadi saksi engkau lho sendiri juga senang dipanggil begitu. Ya, sudahlah, terserah bagaimana saja. Ya, akhirnya hara-hara bosan mendengar perdebatan kedua orang yang limbung itu. Sekarang mari kita beristirahat dulu. Huru hara, kata Cian Liji, aku sih tidak lelah. Bagaimana kalau aku keluar berjalan-jalan melihat kota ini? Benar, paman Cian, seru Ah Leong, aku juga ingin ikut. Bolehkah engkau hok? Boleh sih boleh, tetapi setiap kalian keluar tentu timbul keonaran. Padahal saat ini seluruh perhatian dan tenaga kita, kita pusatkan untuk melawan musuh. Tidak engkau hok, aku berjanji takkan menimbulkan keonaran, seru Ah Leong. Ya, aku juga, kata Cian Liji. Huru hara melihat waktu itu masih sore. Pikirnya, dalam kota tak ada penduduk yang nganggur dan berjualan. Semua dikerahkan untuk menghadapi serangan musuh. Baiklah, tetapi sebelum matahari terbenam kalian harus sudah balik, katanya. Kedua kakek dan anak itu segera keluar. Mereka hendak melihat-lihat keindahan kota yang ciu yang tersohor sebagai kota cantik. Eh, mengapa jalan dua begini sepi? Mengapa tak ada orang jualan di tengah jalan Cian Liji mengomel panjang pendek? Belum berapa lama berjalan di sepanjang jalan tiba dua mereka dikejutkan oleh suara anak bersorak-sorak. Ketika berpaling mereka melihat sekelompok anak kecil sedang bertepuk tangan dan bersorak-sorak. Selaka, seru Cian Liji, rupanya mereka menyoraki kita, Ah Leong. Memang bandel sekali anak dua itu? Kita dianggap apa sih? Tanda tanya. Hore, ada kakek cebol dan anak kuncung teriak. Kawanan anak kecil itu. Apakah mereka manusia seru salah seorang anak? Barangkali bukan manusia. Lalu apa? Setan. Ya, kata kakek memang di dunia ini terdapat setan cebol dan setan kuncung. Loh, kata kakekku, sahut kawannya yang lain, setan itu keluarnya pada malam hari. Mengapa hari masih begini sore sudah ada bangsa setan yang keluar? Apa barangkali orang dari bulan seru seorang anak lain? Jangan macam dua, engkau, kata kawannya. Benar, loh, jawab anak itu, kakekku pernah bercerita bahwa di rembulan itu terdapat penghuni. Ya, nenekku juga pernah bercerita begitu, sahut yang lain, tetapi yang tinggal di rembulan itu kan seorang dewi yang cantik. Masa kan jelek kaya begitu? Huh, bisa saja, bantah anak yang tadi, mungkin kedua setan jelek itu pelayan dari Dewi Rembulan. Oh, benar, benar, seru beberapa anak, kalau bukan bangsa setan tentulah pelayan dari Dewi Rembulan. Hayo siapa yang berani menanyai mereka kata seorang anak, bagaimana kalau engkau ah syong? Aku? Ih, takut, kata ah syong. Engkau saja sendiri, aku juga takut. Kalau dia bangsa setan, jangan dua aku. Nanti dibawa pergi. Kalau benar pelayan Dewi Rembulan, jangan dua aku bisa dibawa terbang ke rembulan nanti. Itu kan enak. Engkau nanti bisa melongo ke bawah dan lihat kami bermain main. Tetapi kalau Dewi Rembulan tak mau mengembalikan aku ke sini lagi, kan celaka aku nanti. Ayah dan mama tentu nangis. Begini saja deh, kata seorang anak yang bertubuh paling gemuk di antara kawan-kawannya. Hayo kita cari pentung dan beramai-ramai menanyai mereka. Perlu apa bawa pentung segala? Kalau mereka bangsa setan dan hendak menangkap kita kan bisa menghajar mereka, sahub anak gemuk. Anak dua itu setuju. Mereka bubar dan tak lama mereka muncul lagi. Masing dua membawa potongan kayu, pentung dan ada juga yang membawa pedang dan kapak. Kemudian mereka beramai-ramai mengejar Cian Liji dan Ahlyong. Apa-apaan si kacung dua cilik itu? Cian Liji terkejut ketika kawanan anak dua itu tiba di belakangnya. Mungkin mereka heran melihat paman, kata Ahlyong. Dia menganggap anak dua itu tentu heran melihat potongan tubuh kakek Cian Liji yang kuntet. Tetapi dia lupa kalau dirinya juga menjadi bahan keheranan anak dua itu. Hai, kalian, berhenti teriak kawanan yang berjumlah tak kurang dari dua puluh orang itu. Cian Liji dan Ahlyong terpaksa berhenti. Siapa kalian ini tegur mereka? Aku manusia. Hai, mereka dapat ngomong seperti orang, seru selah seorang anak. Ya, dong, bangsa setan juga bisa ngomong. Pelayan di Ewi Rembulan tentu juga bisa ngomong, kata kawannya yang lain. Kalian ini manusia atau bangsa setan seru anak yang agak besar. Gila engkau. Masakan begini engkau anggap setan, teriak Cian Liji apa engkau pernah melihat setan? Belum, sahut anak itu, tetapi kakek pernah bercerita kalau bangsa setan itu tubuhnya cebol dan ada juga setan yang kuncung. Bukan kalian ini persis seperti yang dikatakan ngkongku? Kunyuk kecil, teriak Cian Liji, engkau berani menghina aku cebol? Lah abis engkau ini cebol atau tinggi balas anak itu? Cebol atau tidak, itu bukan salahku. Itu memang sudah. Sejak aku dilahirkan. Siapa nama bapamu seru seorang anak yang bertubuh kurus? Bapaku? Oh, ya ya, mestinya aku punya bapak. Tetapi celaka, Cian Liji garuk dua gundulnya, mengapa aku lupa namanya? Eh, kunyuk kecil, apakah setiap orang itu harus punya bapak? Ha, 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 hai, 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 anak dua itu tertawa geli. Mendapat pertanyaan begitu. Hai kawanan kunyuk, mengapa kalian tertawa, teriak Cian Liji. Lucu, lucu sekali. Masakan orang tak punya bapak, anak dua itu besorak, lalu siapa mamamu? Celaka, banting dua kaki ke tanah, aku juga lupa bertanya siapa nama mamaku. Wah, kalau begitu jelas engkau ini bukan bangsa manusia. Kalau manusia tentu punya bapak dan ibu. Engkau tak punya bapak dan mama, engkau tentu bangsa setan. Tanda petik. Kunyuk teriak Cian Liji mulai kalap, kalian gila. Kalian gila. Aku bukan setan, aku juga manusia. Siapa sudi percaya teriak anak dua itu, buktinya engkau tak tahu siapa bapak dan mamamu. Tetapi aku bukan setan, teriak Cian Liji makin ngotot. Kalau begitu, jelas engkau ini makhluk dari rembulan. Teriak anak yang gemuk tadi. Dari rembulan Cian Liji melomo. Ya, engkau tentu budak dari Dewi Rembulan. Hah Cian Liji mendelik. Oh no, dewe no lo. Ji satu it 37 salah tingkah. Sudah tentu kakek mendelik karena dianggap sebagai budak dari Dewi Rembulan oleh seorang bocah gemuk, salah seorang diri kawanan anak dua kecil yang mengerumuninya. Apa katamu teriak kakek pendek itu sesaat kemudian? Dewi Rembulan itu mempunyai pelayan. Karena engkau tentu makhluk dari rembulan maka engkau tentu pelayan dari Dewi Rembulan, kata si gemuk. Eh, babi cilik, jangan sembelarangan mengatakan anak orang, so'anak udlamu sendiri. J.I.E.K. 2 begini aku ini kan anak orang. Siapa bilang engkau anak orang? Buktinya apa? Engkau tak tahu nama bapamu, tidak tahu nama ibumu. Huh, masakan anak orang tak tahu nama bapak ibunya? Siapa bilang aku tak tahu nama bapak ibuku bentah Cian Liji, tetapi aku sudah lupa karena sudah seratusan tahun lamanya. Apa? Seratusan tahun? Babi cilik, ketahuilah, aku ini sudah berumur lebih dari seratus tahun. Ha, 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 hai hai, hai terdengar, kawanan anak dua. Itu tertawa makin geli. Benar, benar, teriak salah seorang anak yang telinganya besar, hidung dan matanya juga besar. Kata engkongku, binatang kura dua itu bisa hidup sampai ratusan tahun? Kalau begitu engkau ini tentu anak kura-kura. Sorak-sorai menghambur dari mulut anak itu. Silih berganti mereka berteriak, ya, benar memang dia bangsa kura-kura. Betul, betul. Kalau manusia masakan begitu pendek wah, mengapa kura-kura bisa ngomong? Aku ingat, kawan, seru anak yang paling besar, ayah pernah bercerita bahwa di dunia terdapat bangsa siluman. Apa sih itu siluman? Tanya si anak gemuk. Binatang, misalnya ular, barimau dan lain kalau bertapa sampai ratusan tahun, lama dua bisa jadi siluman. Dia bisa menjadi manusia, ngomong seperti manusia tetapi asalnya dari binatang. Itulah yang disebut siluman. Oh, kalau begitu, jelas dia siluman kura-kura, teriak kawanan anak dua itu. Babi, kunyuk, kurcaci kamu ini semua tiba dua ahuliong membentak. Jangan menghina engkongku ini. Hayo, barang siapa berani, nanti ku tempeleng. Lo, siluman apa ini seorang anak? Anak kura-kura. Bukan-bukan. Lebih mirip kalau siluman cacing. Betul. Betul. Siluman kura-kura dan siluman cacing memang sama dua hidup di air. Kembali kawanan anak dua nakal itu bersorak gemuruh. Ahuliong panas. Sekali loncat dia berada di belakang anak yang gemuk dan sebelum si gemuk itu sempat bergerak, tahu dua tengkuk dan kakinya dicengkeram dan diangkat oleh ahuliong. Hayo, kalau kalian berani menghina lagi, babi kecil ini akan ku banting teriak ahuliong. Kawanan anak dua itu terkejut. Ahuliong seorang bocah kunjung yang kurus, mengapa dia dapat mengangkat boneka saja? Eh bung, jangan mengganggu kawan kami, bocah yang paling besar tampil ke hadapan ahuliong. Ahuliong, bukan hanya dia tetapi kami semua yang mengatang-ngatai engkau. Kalau mau membanting, bantinglah kami semua. Eh, lu mau bela? Apa lu kira gua tak mampu meringkusmu kata ahuliong? Dan sebelum anak yang besar itu mampu bergerak, dia sudah diringkus dan diangkat dengan tangan oleh ahuliong. Melihat si kunjung ahuliong dapat mengangkat dua orang anak dengan tangan kanan dan kini, kawanan anak dua nakal itu makin tercengang. Tetapi dasar anak bandel, bukan mereka jerih sebaliknya salah seorang, yaitu anak. Yang kepalanya, telinga, hidung dan matanya serba besar tadi, dengan bercekak pinggang berdiri di hadapan ahuliong. Ah, bung kunjung, jangan mentang dua engkau dapat mengangkat tubuh kedua kawan kami. Katanya, kalau engkau memang hendak menantang berkelahi, hayo kita berkelahi. Ho, engkau gajah, mau nantang berkelahi seru ahuliong, boleh, hayo kalian boleh maju semua. Jangan sombong, bung kunjung, kata anak yang kepalanya besar itu, kalau mau berkelahi harus pakai aturan. Jangan di sini tempatnya hayo, kalau engkau berani, kita cari tempat yang sesuai, supaya tidak dilerai orang. Kita nanti dapat berkelahi sampai puas. Dimana tanya ahuliong. Lepaskan dulu, kedua kawanku itu, seru si anak, habis itu kita nanti beramai-ramai menuju ke hutan di sebelah sana. Ahuliong turunkan kedua anak itu, hayo kita kesana katanya. Dan kawanan anak dua nakal itu pun segera beramai-ramai menuju ke sebuah hutan. Ahuliong mengapa engkau ladani anak dua nakal itu, kata Cian Liji dengan berbisik. Biarlah, engkong, kata ahuliong, supaya mereka mendapat pelajaran jangan suka lagi menggoda orang tua. Apakah engkau benar hendak menghajar mereka hanya sekedar memberi pelajaran saja? Waktu tiba di sebuah hutan, ahuliong dan Cian Liji sempat memperhatikan banwa anak dua yang hadir di situ. Hanya lima orang. Yang lima belas anak, entah kapan, sudah tak ada lagi. Eh, mana kawan-kawanmu, tegur ahuliong. Tunggu saja, kata anak yang kepala dan telinganya besar. Tunggu apa lagi, tanya ahuliong. Kalau satu lawan satu, kata anak telinga besar itu. Sudah tentu kami kalah. Walaupun engkau kurus seperti cacing pita tetapi tenagamu besar sekali. Lalu, kalau engkau berani, kami akan mempersiapkan sebuah barisan. Engkau berdua dengan kakek siluman itu, boleh menerjang. Kalau kalian mampu membobolkan barisan kami, kami menyerah dan akan mengangkat engkau sebagai jenderal kecil. Berani tidak? Nanti dulu, seru ahuliong, aku jadi jenderal, tetapi mana pasukanku? Apakah hanya jenderal saja tanpa pasukan kan lucu? Kalian kunyuk dua kecil ini yang jadi anak pasukannya seru kakek Cian Liji. Serempak kelima anak itu menyetujui. Tetapi kalau dia jadi jenderal kecil, lalu aku jadi apa? Tanya Cian Liji kebingungan kalau tidak mendapat pangkat. Kunsu teriak anak telinga besar. Ahuliong terkejut. Kunsu? Apa itu Kunsu? Eh, engkau seorang calon jenderal masa tak tahu Kunsu itu apa dua. Kunsu itu adalah engkongnya pasukan, tukas Cian Liji. Engkongnya pasukan? Apakah pasukan punya engkong segala? Tanya Ahuliong. Kalau pasukan punya anak pasukan mengapa tidak punya engkong? Habis dari mana datangnya anak itu? Balas Cian Liji. Si telinga besar tertawa, kalian memanggoblok. Mana ada engkong pasukan? Kunsu Yit adalah orang yang memberi nasihat dan rencana pada pasukan. Ahuliong terkejut. Eh, gajah cilik. Mengapa engkau tahu asal Kunsu segala? Dari mana engkau memperoleh pengetahuan itu? Aku sering mendengar ayah dan paman dua tetangga sekampung bercerita tentang keadaan kota kita ini. Mereka memuji Sutai Jin sebagai seorang kunsu yang pandai. Waktu ku tanyakan kepada ayah, dia menerangkan kunsu itu adalah seorang penasihat atau ahli ilmu perang yang memberi petunjuk pada pasukannya dalam menghadapi musuh, kata, anak bertelinga besar itu. Wah, engkau pintar sekali. Pantasan kepalamu besar, Cian Satu Iji memuji. Loh, apa hubungan pintar dengan kepala besar? Tanya anak itu dengan pulos. Kalau kepalanya besar, otaknya tentu besar. Dapat berpikir luas dan menampung semua pengetahuan dengan luas pula. Ya, tetapi tidak enak punya batok kepala besar itu, gumam si anak. Kenapa? Yang jelas saja, berat, kata anak itu, kalau jalan aku merasa seperti mengangkat buah kelapa. Dan lagi, kalau cekcok sama kawan, dia mengejek aku sebagai si kepala besar. Kan malu? Salah seru Cian Liji yang tiba dua berubah seperti anak kecil, kepala besar itu menandakan kalau pandai. Telinga besar, menandakan kalau tajam pendengaran, meto besar bisa melihat jauh, hidung besar eh, apa ya? Yang jelas saja menjadi tempat pembuangan sampah, seru ahliong. Engkoh kuncung, jangan menghina, seru yang punya hidung besar, hidung besar itu satu keuntungan juga. Buktinya kalau hujan, mulutku tidak sampai tertimpah air hujan karena sudah ditampung oleh batang hidungku. Ya, itu benar, sahup tahmyong, tetapi apa yang kukatatakan tadi juga benar. Bahwa hidung besar itu memang menjadi tempat pembuangan sampah. Gila teriak si hidung besar, siapa sudi hidungnya dibuat buangan sampah? Siapa yang berani membuang sampah ke dalam hidungku tentu akan kutoyor mukanya. Loh, kalau begitu toyorlah mukamu sendiri seru ahliong. Kenapa anak itu terkejut? Karena engkau lah yang membuang sampah itu ke dalam hidungmu sendiri. Apa maksudmu? Begini, kata ahliong, tubuh kita itu ngeluarkan sampah atau kotoran. Kencing, berak, berkentut, meludah, berbangkis, itu semua sampah tubuh. Dan juga upil kotoran hidung, curak kotoran telinga, blobok kotoran mete, itu juga sampah. Nah, karena hidungmu besar maka upil. Kotoran hidungmu itu tentu menumpuk. Apakah itu bukan tempat pembuangan sampah namanya? Uh, waktu mendengar tentang kotoran hidung, tanpa disadari anak yang memiliki hidung besar itu menggunakan jarinya untuk mengorek hidungnya dan waktu ditarik keluar, dia terkejut. Memang benar, ujung jarinya penuh dengan upil atau kotoran hidung. Tuh, tuh, seru ahliong waktu melihatnya, percaya nggak? Anak itu tak dapat berkata apa dua kecuali meringis dan membantah. Habis kalau sudah terlanjur punya hidung besar, apa harus dipotong? Uh, ujung dan cian liji geli melihat sikap dan kata dua anak itu. Tiba dua saat itu bermunculah kawanan anak dua tadi. Kini mereka berjumlah lengkap 20 anak. Mereka segera membentuk sebuah lingkaran untuk mengepung Uh, ujung dan cian liji yang berada di tengah-tengah lingkaran. Mereka berbisik-bisik dan mengangguk-angguk. Lalu anak yang kepala, telinga dan hidungnya serba besar tadi berseru. Aku disuruh menjadi juru bicara. Kamu berdua, engkau kuncung dan kakek pendek, boleh menerjang barisan kami. Kalau kalian mampu, kalian akan kami angkat sebagai jenderal dan tanda petik. Eh, gajah cilik, seru ahliong, apakah nama barisanmu itu? Barisan Bon Bin sahut anak itu. Barisan Bon Bin? Apa itu? Barisan Kebon Binatang. Bon, singkatan dari Kebon. Dan Bin, singkatan dari Binatang. Uh, masakan barisan begini disebut barisan Kebon Binatang? Mana binatangnya? Sudahlah, seru anak itu, tak perlu ribut dua. Pokok, segera saja kalian menyerang. Ahliong berbisik-bisik kepada Cian Liji. Tampak kakek pendek itu mengangguk. Kemudian keduanya memecah diri. Ahliong menerjang ke utara dan kakek Cian Liji ke selatan. Aduh titik loh, awih. Tiba dua Ahliong dan Cian Liji menjerit kalang kabut dan mendekap mukanya, berjingkrak-jingkrak seraya menampar-nampar tubuh. Apa yang terjadi? Kiranya begitu Ahliong maju, salah seorang anak menaburkan sebuah bumbung bambu. Dan dalam buluh bambu itu berhamburan keluar poraptus-ratus bahkan beribu tawon, lebah. Bagaikan bunyi ratusan pesawat terbang di angkasa, kawanan tawon itu segera menyerang Ahliong sehingga Ahliong kebuakan setengah mati. Mukanya habis disengat tawon-tawon itu sehingga membegap. Cian Liji juga mengalami nasib serupa. Hanya bedanya kalau Ahliong diserang kawanan tawon, adalah kakek itu digerogoti oleh ribuan semut merah. Ketika dia maju, tiba dua salah seorang anak menaburkan buluh bambu dan dari dalam buluh itu mengbambur benda dua kecil yang terus inelekat pada tubuh Cian Liji dan melakukan serangan besar-besaran. Ada yang masuk ke dalam baju, menggigit perut, dada, pusar. Ada yang nomplok leher terus mengganyang leher. Celakanya, ada yang hingga pada. Muka dan kepalanya terus melakukan operasi secara aktif. Bibir, pipi, metu, telinga dan gundul, dijadikan medan pengamukan semut itu. Kalau Cian Liji menghapus semut yang menggigit muka dan bibir, semut di atas kepala ngotot menggigiti batok kepalanya. Kalau dia mengusap semut di kepala, semut di perut seperti berpesta pora mengganyang daging perut. Kalau dia harus merogoh ke dalam baju untuk mengenyahkan mereka maka semut merah yang lain menggigit ketiaknya, geli-geli sakit. Seumur hidup belum pernah Cian Liji merasakan siksaan yang begini macam. Apalagi semut itu jenis semut merah yang kalau menggigit tak mau melepaskan lagi. Sakitnya seperti diselomot api. Puncak penderitaan yang dirasakan Cian Liji adalah ketika beberapa ekor semut yang bandel, berhasil menerobos ke bawah dan terus mengganyang anunya. Aduh, ma'a'ak, ampu'un tanda seru saking tak tahannya, Cian Liji berjingkrak-jingkrak dan berteriak-teriak seperti orang gila. Dialah menerjang anak dua itu dan terus saja lari. Tak berapa lama untung dia bertemu dengan sebuah sungai. Tanpa banyak perhitungan lagi, diterus loncat ke dalam sungai, biur dia ingin merendam diri dalam air sungai. Semut dua itu kalau berada dalam air tentu akan mati semua pikirnya. Tetapi celaka. Dia ternyata tak pandai berenang dan arus sungai itu cukup deras. Tak ampun lagi dia pun terhanyut di bawah aliran air. Biar mati asal terlepas dari siksaan digegiti semut, pikirnya. Dan tak berapa lama dia tak dapat berpikir lagi karena pingsan. Sementara itu Ahuliong juga cukup menderita. Mukanya bengap seperti bengkak. Tangan dan kakinya juga habis disengat tawon. Tetapi anak itu memang cerdik dan bandel. Walaupun menderita, dia tetap pantang menyerah. Dia berusaha untuk menghalau dengan memukul, menampar, menghantam tetapi tak berhasil membendung serangan musuh. Memang ratusan ekor tawon yang kena tangannya, tentu mati. Tetapi masih ada ratusan yang lobos dan berhasil menyengatnya. Dan karena banyak menggunakan tenaga untuk mengamuk, dia mulai merasa payah juga. Selaka, kalau terus menerus begini aku bisa mati lemas, pikirnya. Tiba dua ia teringat sesuatu. Mungkin dengan benda itu aku dapat menghalau tawon dua itu, pikirnya. Cepat dia merop tanah pasir dan terus ditaburkan pada kawanan tawon yang hendak menyerangnya. Berulang kali dilakukannya taburan itu. Lama-kelamaan kawanan tawon itu tampak menipis jumlahnya. Ada yang berguguran jatuh, ada yang gentayangan di udara terus melarikan diri. Dengan hasil itu semangat Ahliong makin besar. Dia terus-menerus menggunakan tanah pasir untuk menambur dao. Akhirnya lenyaplah kawanan tawon itu. Setelah itu dia mulai hendak menghajar kawanan anak dua yang telah menyiksanya. Sudah, kami menyerah dan mengangkat engka sebagai jenderal. Tiba dua anak yang kepala dan telinganya besar tadi, melangkah maju dan berseru. Sebelum Ahliong sempat membuka mulut, anak itu memberi komando kepada kawan-kawannya. Hayo, kawan dua, berilah hormat kepada jenderal kita. Serempak kedua puluh anak itu maju dan memberi hormat kepada Ahliong. Sia'a'a'ap hormat kepada jenderal teriak anak yang paling besar yang rupanya menjadi pimpinan mereka. Laporan seru anak itu pula, pasukan prajurit kecil sebanyak satu peleton siap menerima perintah jenderal. Dihadapi dengan keadaan semacam itu, Ahliong pun terpikat. Dasar dia juga masih anak, pikirannya pun masih kekanak-kanakan. Diam dua dia gembira karena diangkat sebagai jenderal kecil oleh sebuah pasukan anak dua. Hampir dia tak teringat bahwa baru beberapa menit yang lalu, dia telah menderita siksa yang hebat karena muka dan sekujur badannya begap dua disengat tawon. Apakah, kalian benar dua tunduk kepada perintahku serunya? Sia'a'ap, Pak Jenderal. Bagus seru Ahliong, apakah kalian berani berperang Sia'a'ap, Pak Jenderal? Bagus, kata Ahliong gembira, kalian tahu siapa, musuh kita? Orang Boan. Mengapa kalian bertekad untuk melawan orang Boan mereka hendak merampas kota kita? Apakah orang tua kalian mengidinkan? Menteri Sutaijin telah memberi perintah bahwa seluruh penduduk kota yang ciu, tua, muda, besar-kecil, laki-perempuan, harus bersatu padu melawan penjajah Boan. Apakah rakyat yang ciu setuju? Tanya Ahliong. Dalam sebuah rapat di mana seluruh penduduk kota dipanggil maka Sutaijin dengan serta merta menawarkan. Sutaijin tidak memaksa melainkan hanya mempersilahkan para penduduk menentukan pilihannya. Mau melawan pasukan Cheng dengan resiko mungkin mati dalam pertempuran. Atau menyerah kepada musuh dengan akibat tetap masih hidup tetapi menjadi rakyat terjajah. Bagaimana keputusan para penduduk? Mereka memilih jalan yang kesatu, melawan musuh walaupun harus mati. Mereka menyatakan tunduk kepada apapun yang menjadi keputusan Sutaijin. Betul seru Ahliong, memang seharusnya begitu. Mati sebagai tuan dari tanah negerinya lebih mulia daripada hidup sebagai budak yang tak punya negara. Oleh karena itu maka para orang tua kami pun tak melarang kami untuk ikut serta membantu perjuangan Sutaijin mempertahankan kota ini, kata anak itu pula. Bagus, jika begitu ku namakan barisan ini barisan Bon Bin seru Ahliong dengan garang. Hidup barisan Bon Bin el hidup General Kunjung. Serempak kedua puluh anak dua itu bersorak dengan lantang. Mereka senang akan nama barisan Bon Bin yang artinya ke Bon Binatang. Biarlah mereka menjadi penghuni Bon Bin. Bukankah Bon Bin itu berpenghuni segala macam binatang? Nah apabila kawanan binatang dalam BOU Bin itu bersatu padu, tentulah musuh akan lari. Dan mereka menamakan Ahliong sebagai General Kunjung karena Ahliong memang memelihara Kunjung. Sekarang, Kunsu kita, eh, mana engkong Cian tiba dua Ahliong tersadar bahwa Cian Liji tak berada di tempat itu. Celaka, teriak kawanan anak dua itu pula, Kunsu tadi telah lari terbirik-birit. Entah kemari saja dia tadi? Apa saja yang kalian taburkan pada Kunsu, tanya Ahliong. Semut merah, General Semut? Ya, semut merah yang ganas kalau menyerang orang. Selaka, teriak Ahliong, Kunsu tentu menderita kesakitan sekali. Dari mana kalian peroleh semut merah itu? Tanda tanya. Anak yang kepala dan telinganya besar, menjawab, General, memang sejak Su Taijin memerintahkan agar seluruh penduduk bersiap-siap menghadapi serangan. Titik musuh, kami pun lantas berunding. Akhirnya kami mendapat akal untuk menggunakan senjata yang ganjil. Tawon tanya Ahliong. Benar, sahut anak itu, kami beramai-ramai sama memahara tawon dan semut yang kami masukkan ke dalam beberapa bumbung bambu. Apabila nanti musuh berani menyerbu masuk, akan kami tabur dengan tawon dan semut itu. Bagus, seru Ahliong gembira, berapa banyak tabung dua bambu itu? Berpuluh-puluh, General. Baik, kata Ahliong. Kalian boleh pulang dulu. Aku hendak kembali ke markas untuk mencari Kun Su. Kemungkinan dia tentu sudah pulang. Anak dua itu memberi hormat terus hendak angkat kaki tetapi tiba dua Ahliong berseru, tunggu. Anak dua itu pun berhenti. Apakah nanti malam kalian berani keluar berani, seru anak dua itu? Baik, kata Ah. Nanti jam sepuluh malam, kalian berkumpul di sini. Baik. Ahliong terkejut melihat sikap mereka yang begitu militan atau patuh dan siap menjalankan perintah. Hektometer, dengan pasukan, ini, akan kutunjukkan kepada musuh bahwa anak dua bangsa Han juga berani berjuang, pikirnya. Dengan gemangat menyala, Ahliong terus kembali ke markas. Ahliong, dari mana engkau tegur huru hara yang menunggu di depan pintu? Dia memang cemas karena Ahliong dan Cian Liji lama belum kembali. Jalan-jalan, kata Ahliong, apakah engkong Cian sudah pulang? Lo, bukankah dia bersama engkau ya, tetapi dia lari lebih dulu. Lari? Lari kemana tentulah lari pulang. Engkau gila bentak huru hara, dia belum pulang. Ahliong terkejut, belum pulang. Lalu kemana saja dia itu? Ahliong, bicaralah yang genah, kata huru hara, dari mana saja engkau? Eh, mengapa mukamu begap? Dikeroyok tawon. Gila, bentak huru hara, engkau tentu cari gara-gara tadi. Ahliong terpaksa menceritakan apa yang dialaminya bersama Cian Liji. Wah, paman Cian tentu ngawur, entah kemana, huru hara mulai cemas. Tetapi dia segera teringat bahwa kota dikelilingi tembok di kedua pintu kota ditutup rapat. Tak mungkin Cian Liji akan lari keluar dari kota. Hektometer, entah kemana kakek lingelung itu, gumam huru hara, tadi aku kan sudah bilang, jangan keluar kemana-mana tetapi kalian tetap mau keluar. Sekarang? Apa yang kukuhatirkan ternyata betul. Engkau sendiri yang pulang, paman Cian entah kemana. Lu memang anak bandel, Ahliong. Kan sekarang kita sedang menghadapi urusan penting yang menyangkut keselamatan jiwa beribu-ribu rakyat yang ciu. Kalau engkau tetap tak mendengar kata, aku pun tak mau mengajakmu lagi. Maaf, engkau hok, buru dua Ahliong meminta maaf, sebenarnya aku dan engkau Cian tidak cari onar tetapi kawanan anak dua nakal itu yang mengolok kami dan akhirnya cari onar. Baiklah, engkau hok, aku akan patuh padamu, jangan marah. Huru hara mengangguk. Diam dua dia memang membenarkan pembelaan Ahliong. Tentulah karena melihat perwujudan Cian Iiji dan Ahliong yang ganjil, kawanan anak dua nakal itu lalu menggodanya. Sekarang sudah malam, mari kita menghadap Su Taijin untuk minta perintah, kata huru hara. Ketika memasuki ruangan memang Menteri Pertahanan Su Gowat sedang mempersiapkan perwira dua yang akan disuruh membawa pasukan untuk melakukan serangan pada musuh. Leon Tiantai, seru Menteri Su ketika lihat huru hara muncul, bawalah dua puluh prajurit. Engkau menyusup ke sayap kanan musuh dan mengadakan pengacauan pada kubu dua pertahanan mereka. Jika perlu, bakarlah kubu dua musuh. Leon Tiantai atau huru hara mengiaka dan terus berangkat bersama dua puluh orang prajurit. Menteri Pertahanan hanya menugaskan tiga kelompok pasukan kecil yang malam itu akan mengadakan serangan untuk mengganggu pasukan musuh. Kelompok kesatu, dipimpin huru hara, menyerang dari kanan. Kelompok kedua dipimpin perwira Luhong, menyerang dari tengah. Dan kelompok ketiga dipimpin perwira Pohian, menyerang sayap kiri. Jangan terlalu bernafsu, cukup asal mereka terganggu tak dapat beristirahat semalam suntuk. Setelah semangat mereka Luhong, barulah kita nanti lakukan serangan besar-besaran pada pagi hari pesan Menteri Su. Setelah kelompok dua itu pergi, kini hanya tinggal beberapa orang, termasuk Ah Liyong. Ah Liyong tahu mengapa huru hara tak mau mengajaknya. Huru hara tentu khawatir dia akan menimbulkan keonharan. Tetapi Ah Liyong tak menyesal. Diam dua timbulah keinginannya untuk melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tai Jin, ia nekat majum cenghadap Menteri Su, hamba mohon diberi tugas untuk ikut menggempur musuh malam ini. Su Tai Jin terkejut melihat Ah Liyong, bukankah engkau ini adik dari Laun Tianti Ah Liyong mengiakan. Jangan ikut keluar, engkau ikut bantu menjaga dalam kota saja, kata Su Tai Jin. Mengapa Tai Jin? Su Tai Jin terbeliak menerima pertanyaan itu. Engkau titik. Titik masih kecil. Berbahaya kalau ikut menyerbu musuh. Terima kasih, Tai Jin, kata Ah Liyong, tetapi hamba hendak mohon supaya diperkenankan keluar menyerbu musuh. Ah, tak perlu. Begini Tai Jin, hamba mempunyai akal untuk mengacau musuh. Hamba hanya minta Idin saja. Kalau terjadi apa dua, biarlah hamba sendiri yang menanggung resikonya. Tetapi itu berbahaya. Hamba tahu, Tai Jin, cepat Ah Liyong menukas, tetapi biarlah kali ini saja hamba mohon Idin. Kalau sampai gagal, lain kali Tai Jin tak perlu mengidinkan lagi. Ah, Tai Jin, hamba sanggup untuk mengambil ransum makanan musuh. Kalau tak mampu, hamba bersedia menerima hukuman, cepat pula Ah Liyong mendahului berkata. Sugau huat terkejut. Dipandangnya Ah Liyong dengan tajam. Seorang anak yang mengenakan baju monyetan dan kepalanya memelihara rambu seperti telapak kuda. Apanya yang dapat diandalkan anak itu, pikirnya. Tetapi ketika pandang matanya terbentur dengan matah Ah Liyong, Sugau huat terkejut. Sesarang macu bocah kuncung itu berkilat-kilat tajam sekali. Dan wajahnya menampilkan suatu kemauan sekeras baja. Hektometer, ini suatu percobaan yang bagus. Pikir Menteri Pertahanan itu, jika anak ini berhasil, akan dapat menjadi cambuk bagi semangat para prajurit dan rakyat yang ciu. Hektometer, biarlah kululuskan. Dengan siapa engkau akan bekerja tanya Menteri Su. Hamba mempunyai sebuah pasukan yang terdiri dari Anak Dua. Mereka juga bersemangat tinggi untuk Mengenyahkan musuh. Pasukan anak-anak Kapan di kota ini terdapat pasukan anak-anak Menteri Su Heran? Secara kebetulan saja hamba bertemu dengan sekelompok anak dua dan mereka bersedia untuk membentuk sebuah pasukan kecil. Tetapi apakah tidak berbahaya? Ingat bukan main dua tetapi bertempur. Meleng sedikit saja, jiwa tentu melayang, kata Menteri Su. Hamba sanggup mempertanggungjawabkan keselamatan jiwa mereka, Tai Jin, kata Ahlyong. Melihat kesungguhan sikap Ahlyong, terpaksa Menteri Su Gohwat meluluskan. Ahlyong bergegas menuju ke tempat yang dijanjikan. Ternyata di situ anak dua sudah siap berkumpul. Ahlyong gembira sekali melihat mereka mempunyai disiplin yang tinggi. Aku tak kenal siapa nama kalian, kata Ahlyong, dan andai kata kalian memberitahukan nama kalian masing dua, mungkin aku juga lupa. Sekarang baiklah kita memakai nama rahasia saja. Nama rahasia bagaimana seru mereka? Akanku bagi barisan menjadi dua kelompok. Tiap kelompok dikepalai oleh seorang kepala. Kelompok ke satu ku beri nama kelompok Harimau. Kepala kelompok memakai nama Harimau Gembong. Anggauta kelompok juga memakai nama jenis Harimau. Harimau loreng, tutul, hitam, kumbang, putih, belang, kuning burik dan gundul. Lo, mana ada Harimau burik seru mereka? Adik yang itu, karena mukanya bopeng, terpaksa ku beri nama Harimau Bunda. Dan yang itu karena kepalanya gundul, harus disebut Harimau Gundul. Ini hanya nama untuk membedakan saja, jawab Ahliong. Kelompok kedua pakai nama burung. Pemimpinnya bernama Raja Wali, Anggautanya pakai nama Garuda, Elang, Camar, Kukuk Beluk, Kakak Tua, Bangau, Alap-Alap Gagak dan Kuntul. Dan aku sendiri tetap pakai nama Jenderal Kuncung. Jenderal, mana kunsu tanya mereka? Oh, ya, celaka seru Ahliong, kunsu hilang. Dia tak berada di markas. Aneh, kemana saja larinya? Itulah kalian yang menjadi Garadua. Maaf, Jenderal, kami akan berusaha untuk mencarinya, seru anak itu. Baik, kata Ahliong, sekarang kita mulai bekerja. Siapa di antara kalian yang punya bedak dan angus di rumah? Aku, aku titik teriak beberapa anak. Dan siapa yang punya gincu merah? Aku, seru seorang anak. Nah, kalian boleh pulang dan ambil. Bawalah kemari bedak, angus dan gincu. Beberapa anak segera lari. Tak berapa lama mereka kembali dengan memhawa yang diperintahkan Ahliong. Kita akan membentuk barisan setan, kata Ahliong. Setiap orang harus berbedak dan beri contreng angus dan gincu. Nah, lihatlah aku, Ahliong terus memberi contoh. Ia melumuri mukanya dengan pupur lalu mencontreng-contreng dengan angus hitam dan gincu merah. Nah, kalian lakukan seperti aku, perintahnya. Tak berapa lama barisan anak dua itu telah berubah menjadi barisan setan. Muka mereka berbedak putih dan bercontrengan hitam merah. Setelah itu Ahliong suruh mereka siap membawa tabung berisi tawon dan semut merah, kita terang tempat persediaan ransum mereka dan angkut semua ransum ke dalam kota. Kelorpok harimau yang menyerang dan kelompok raja wali yang menyerbu dan mengangkuti ransum titik seru Ahliong. Begitulah setelah semua persiapan beres, berangkatlah pasukan setan dua kecil itu menyusup ke dalam kubu musuh. Mereka terkejut ketika mendengar suara gemuruh dari pertempuran. Hektometer, ransum tentu ditaruh di bagian belakang dari kubu. Lebih baik aku mengitari pertempuran dan menuju ke belakang, pikir Ahliong. Ahliong membawa pasukannya mengitari ke kiri. Beberapa waktu kemudian ia melihat sekelompok prajurit yang berlarian mendatangi. Hai, kawanan setan teriak mereka ketika melihat barisan anak dua itu. Malam itu gelap, kedua belah pihak tak dapat membedakan satu sama lain. Kelompok prajurit itu terkejut sekali karena melihat pemandangan yang mengerikan. Berpuluh setan dua kecil berlompatan kian kemari menyongsong mereka. Dan tahu dua kawanan setan itu terus menaburkan bumbung bambu ke arah mereka. Hai titik aduh, apa ini aduh titik serintak terdengarlah kelompok prajurit itu menjerit-jerit dan berjingkrak-jingkrak. Kemudian mereka lari tunggang-langgang dan menjerit-jerit histeris titik. Bagus, seru ahliong, hayo kita maju terus. Entah berapa jauh mereka menyusup ke dalam kubu pertahanan musuh. Tiba dua mereka melihat sebuah iring-iringan kereta yang berhenti di sebuah hutan. Beberapa belas prajurit menjaga iring-iringan kereta itu. Kelompok harimau, pancing mereka, seru ahliong. Sepuluh anak dua yang tergabung pada kelompok harimau segera berhamburan maju dan menari-nari seraya berlompatan. Ada juga yang berjumpalitan. Bah, apa itu seru prajurit dua yang menjaga iring-iringan kereta itu. Makhluan titik eh titik setan titik. Teriak beberapa prajurit. Hampir kawanan prajurit itu menyikir tetapi kepala prajurit yang berkumis lebat membentak. Jangan takut. Kita serang mereka dia sendiri terus menyambar tombak dan maju menyerang. Kawanan setan kecil itu lari dan dikejar. Tak berapa lama mereka kembali lagi menghampiri tempat kawanan prajurit penjaga tadi. Nah, mana sersan kita tadi seru mereka. Yang mengejar kawanan setan kecil tadi adalah seorang sersan prajurit Cheng yang bertugas menjaga perbekalan. Iring-iringan kereta itu adalah ransum yang baru saja tiba. Kereta dua itu ditempatkan di sebuah hutan dan dijaga oleh 20 prajurit bersenjata. Takut apa kita serang kawanan setan itu, kata seorang prajurit yang bertubuh kekar. Dia serentak maju menyerang. Kawanan setan itu lari huyar dan dikejar. Tak lama kemudian kembali kawanan setan itu muncul pula. Sedang prajurit bertubuh kekar tadi, seperti halnya dengan sersan mereka juga tak kelihatan batang hidungnya. Kawanan serda du Cheng yang sudah berkurang dua orang itu serempak berkumpul dan siap menghadapi kawanan setan. Tiba dua dari belakang, bermunculan pula kawanan setan yang langsung menyerang mereka. Uh apa ini tanda tanya. Tanda petik. Aduh hai, aduh, mati aku semut. Aduh, semut. Serempak terdengarlah jerit teriakan dari kawanan prajurit Cheng itu. Dan mereka tak sempat mengurus kawanan setan itu lagi karena harus sibuk nih yang usap dan mencabuti semut dua yang hingga pada muka, leher dan baju mereka. Bahkan ada yang kebuakan karena perutnya kemasukan semut. Masih ada yang celaka lagi ketika mereka mendengar bunyi dengung yang bergemuruh dan tahu dua muka mereka disengat tawon. Wah, wah, rasanya siksa yang paling hebat di dunia adalah seperti yang mereka alami saat itu. Tak, ampun lagi, kawanan prajurit Cheng itu terus lari tunggang langgang. Mereka tak menghiraukan suatu apa lagi. Bagus, hayo bawa kereta dua ini ke dalam kota, perintah Ahlyong. Ada sepuluh kereta jumlahnya, penuh dengan muatan beras dan gandum. Ahlyong suruh barisan kelompok Raja Wali mengendarai kereta menuju ke pintu kota. Sedang dia bersama kelompok harimau lalu membakar hutan itu. Memang kacau balau keadaan kubu pertahanan pasukan Cheng saat itu. Mereka diserang dari muka, samping kanan kiri dan belakang. Mereka tak tahu berapa besarkah jumlah pasukan Beng yang menyerang. Karena penyerangan itu dilakukan pada malam hari sehingga sukar untuk menghadapi. Memang mereka pun melepas anak panah tetapi hanya untung-untungan saja karena pasukan Beng yang menyerang itu sama mengenaka pakaian hitam. Dan lebih terkejut ketika mereka melihat di bagian belakang kubu telah timbul kebakaran. Perwira yang memimpin pasukan Cheng segera memerintahkan untuk menarik pasukannya mundur sampai 10 li jauhnya. Di sana mereka menyumin kekuatan, siap hendak menghadapi serangan. Tetapi ternyata musuh tak kunjung datang. Hasil kemenangan pasukan Gerilia yang mengacau kubu pertahanan musuh telah disambut dengan gembira oleh rakyat yang ciu. Tetapi yang paling mendapat sambutan hangat sendiri adalah ketika 10 buah kereta penuh berisi ransum menerobos masuk ke dalam kota. Hai, pengendaranya setan cilik teriak rakyat ketika pada fajar hari itu mereka melihat iring-iringan kereta menuju ke markas besar Menteri Sugohwat. Penjaga markas menghadang ketika Ahliong hendak masuk, siapa kalian? Aku hendak menghadap Sutaijin, engkau manusia atau setan? Hus, aku ini manusia seperti engkau. Tetapi karena penjaga belum kenal siapa Ahliong, mereka tetap mentangi. Ahliong jengkel juga, ringkus. Tanda seru. Ia memberi perintah kepada anak buahnya. Tetapi ketika anak dua itu hendak maju, penjaga dengan bengis menyongsongkan senjatanya. Bikin mereka supaya kapok, perintah Ahliong pula. Seorang anak segera menaburkan bumbung bambu dan seketika menjeritlah keempat penjaga itu karena muka dan badannya digegiti semut. Mereka menjerit-jerit dan berjingkrak-jingkrak. Ahliong, mengapa engkau tiba dua dari dalam markas muncul Sutaijin yang diiring oleh Huruhara? Melihat muka Ahliong bercontrengan seperti setan, Huruhara terkejut. Lebih kaget lagi ketika ia melihat prajurit dua penjaga itu menjerit-jerit dan berjingkrak-jingkrak seperti orang kerangsukan setan. Engkau ho, aku hendak menghadap Sutaijin, tetapi penjaga ini melarang. Apa boleh buat mereka dikerjai anak buahku, kata Ahliong. Lo, mengapa muka mereka merah dua dan bingung tak keruan begitu tegur Huruhara? Mereka diserang oleh semut merah. Ahliong, jangan ngacau bentak Huruhara. Tak perlu marah, Leontiante, cegah Sutaijin, aku hendak bertanya kepada adikmu Ahliong, mengapa pagi dua begini engkau datang kemari dengan muka bercontrengan seperti setan. Hamba hendak menetapi janji kepada Sutaijin, sahut Tahluang. Apa maksudmu Sutaijin terkejut? Hamba hendak menyerahkan ransum musuh yang telah hamba rampas. Mana? Sambil menunjukkan pada sepuluh kereta di halaman, Ahliong menerangkan, itulah Tahjin. Sepuluh buah kereta itu? Sutaijin makin terkejut. Benar Tahjin. Leontiante, coba periksalah apa isi kereta itu, perintah Sutaijin. Huruhara cepat menghampiri kereta dan membuka isinya satu per satu. Mau tak mau matanya melotot heran juga. Tahjin, memang benar sepuluh kereta itu berisi beras dan gandum, ia melapor. Ahliong, bagaimana engkau mampu merebut ransum sekian banyak menteri su benar dua heran. Ahliong menceritakan bahwa dengan membawa dua puluh pasukan anak dua kecil ia berhasil nyusup ke bagian belakang kubu pertahanan musuh dan secara kebetulan dapat melihat sepuh buah kereta ditaruh dalam hutan dan dijaga oleh berpuluh prajurit. Hamba serang mereka sehingga mereka lari tunggang-langgang semua, Ahliong mengakhiri ceritanya. Apakah prajurit musuh tidak punya senjata mereka bersenjata lengkap? Mengapa mereka kalah? Tahjin, pasukan hamba mempunyai senjata ganjil. Dengan senjata itu tak pernah kami gagal memukul musuh. Bahkan waktu hendak menyusup bagian belakang daerah pertahanan mereka, bermula pasukan hamba bertemu dengan kelompok prajurit. Hamba perintahkan menyerang sehingga mereka lari terbirik-birit. Ahliong, engkau tiba dua huru hara berteriak dan menuding Ahliong. Ahliong terkejut, kenapa engkohok? Jadi engkau yang menyerang sekelompok prajurit itu benar, karena mereka hendak menghalang pasukanku, engkau gila kembali huru hara berteriak itulah. Prajurit kita sendiri yang mengadakan serangan ke sayap kiri pertahanan musuh. Maka mereka pulang dengan lari terpontang-panting tak keruan. Selaka teriak Ahliong, jadi yang kita serang pertama kali itu adalah kelompok prajurit itu kita sendiri? Hektometer. Lalu bagaimana mereka sekarang? Mereka seperti anjing gila. Muka dan tubuhnya babak belur dan pakaiannya compang-camping. Kenapa? Karena mereka tak tahan menderita siksa digigiti semut lalu mereka berguling-guling di tanah. Ada yang terjun ke dalam lumpur. Ada ye telanjang bulat terus terjun ke dalam sungai. Ah, adikmu tak tahu kalau mereka adalah prajurit kita sendiri, akhirnya Menteri Su berkata. Tetapi anak itu memang kurang ajar, harap Taijin suka memberi hukuman, kata huru hara. Baiklah, kata Menteri Su, kesalahannya telah ditebus dengan jasanya dapat membawa sepuluh buah kereta berisi ransum. Seluruh rakyat yang ciu harus berterima kasih kepada anak dua itu. Kalau tidak, persediaan ransum sudah semakin menipis. Mungkin besok atau lusa kita terpaksa hanya mendapat catah makan sepiring bubur. Taijin, apakah nanti malam hamba boleh keluar mengacau mereka lagi? Tanya Ah Liyong. Yang jelas hari ini mereka tentu akan melakukan serangan besar, kata Menteri Su, Leontian Teh, aturlah penjagaan yang kuat untuk menghadapi serangan mereka hari ini. Leontian Teh mengiakan dan terus mohon diri. Ah Liyong, kalian boleh tidur dulu. Nanti malam kalian boleh mengadakan pengacauan lagi, kata Menteri Su. Ah Liyong gembira sekali. Dia mengajak pasukannya pulang beristirahat. Apa yang diperhitungkan Menteri Pertahanan Su Gohwat memang tepat. Hari itu pasukan Cheng mengadakan serangan besar. Tetapi berkat perlawanan rakyat yang ciu yang dipimpin Leontian Teh, dapatlah mereka dipukul mundur. Leontian Teh melarang pintu kota dibuka. Dia siapkan prajurit di atas sepanjang tembok kota dan menghujani musuh dengan anak panah. Rakyat disuruh membuat anak panah. Berkat disiplin yang keras dari prajurit yang dipimpin Huruhara, dapatlah serangan pasukan Cheng itu dipatahkan. Dan pada malam harinya, kembali Ah Liyong dengan pasukan barisan Bon Bin mengadakan pengacauan lagi. Lagi dua prajurit Cheng tobat karena mendapat serangan senjata gajiliani semut merah dan tawon dari barisan setan kecil itu. Peristiwa setiap malam muncul barisan setan ecil dengan senjata semut merah dan tawon itu cepat tersiar luas di kalangan prajurit Cheng. Wah, rupanya Menteri Su Gohwat Pandai Ilmu Gaib dapat mendatangkan barisan setan, kawanan prajurit Cheng sama menduga-duga. Ya, memang bukan mustahil. Ada ilmu yang dapat mendatangkan hujan, angin dan setan. Kemungkinan besar Menteri Su Gohwat ahli dalam ilmu itu. Demikian di kalangan prajurit Cheng makin keras menduga kalau Su Gohwat menggunakan ilmu setan. Kabarnya segala ilmu setan begitu tentu punah kalau disiram dengan darah anjing kata seorang prajurit Cheng. Ya, benar, tetapi harus anjing hitam mulus atau putih mulus. Kabarnya Panglima telah mengirim seorang imam sakti untuk menghancurkan setan jejadian kata lain prajurit. Ya, betul, kata yang lain, mengapa Panglima begitu bersabar sekali? Kalau kita serang secara besar-besaran masakan tak mampu merebut kota yang ciu? Bukankah kota itu sudah kita pencilkan dengan hubungan luar? Engkau tak tahu, kawan, seru seorang prajurit yang lain lagi, Panglima memang sengaja tak mau menggunakan kekuatan karena Panglima ingin mendapatkan Menteri Su Gohwat yang memimpin pertahanan kota yang ciu. Engkau tak tahu, sahut prajurit itu, Panglima memang menghargai orang yang jujur dan setia. Menteri Su Gohwat itu seorang menteri yang cakep, jujur dan setia. Sayang Raja Beng itu sudah gelap pikirannya karena dipengaruhi oleh Menteri Dua Durna sehingga seorang menteri setia seperti Su Gohwat tak dihargai. Oh, seru prajurit yang mendengar keterangan itu, tetapi sampai kapan kita harus mengepung kota itu? Sebenarnya maksud Panglima, kalau rakyat yang ciu kehabisan rangsum tentulah akan menyerah. Tetapi tak tahu Menteri Su Gohwat telah menggunakan ilmu gaib untuk menciptakan barisan setan sehingga berhasil merampas kereta rangsum kita. Padahal kereta itu baru saja datang. Kabarnya Panglima marah kepada pimpinan kita dan tak mau memberi rangsum lagi sebagai hukuman, kata prajurit lain. Benar, sambut kawannya, tadi pagi juru masak mengatakan bahwa mulai besok pagi, kita hanya mendapat bubur. Loh, mengapa kita yang menderita? Karena kita dianggap tak mampu menjaga rangsum maka Panglima menjatuhkan hukuman begitu. Wah, kalau begitu, kita harus merebut kembali kereta itu. Omong sih gampang tetapi kali ini kita benar-benar ketemu batu. Selama dalam peperanga ini, sudah berapa banyak kota yang dapat kita rebut dengan mudah. Tetapi kali ini kita benar dua seperti menghadapi kota baja. Demikian pembicaraan yang terjadi di kalangan prajurit Cheng. Torgun memang seorang Panglima yang bengis dan keras menjalankan peraturan. Tetapi kali ini dengan memberi hukuman tak mau mengasih rangsum lagi, telah menyebabkan pasukan Cheng yang sedang mengepung Yang Chiu menjadi turun semangatnya. Lima hari kemudian, Menteri Su memerintahkan Laun Tiantai untuk menyerang. Dengan semangat yang menyala-nyala, pasukan beng berhasil mengalahkan musuh. Kemenangan itu telah disambut dertgan girang bira oleh penduduk Yang Chiu. Kota yang beberapa hari yang lalu seperti kota mati, kini tampak hidup kembali, jalan duop penuh dengan penduduk yang menghadiri upacara King Tian Kong atau memanjatkan doa syukur kepada Tuhan Allah. Memang Menteri Su yang melihat penduduk meluap-luap kegembiraan segera bertindak untuk menyalurkan. Kebetulan pada hari itu adalah hari yang ketujuh setelah tahun baru. Hari itu disebut Hari King Tian Kong atau mempersembahkan sujud kepada Allah. Menurut adat kebiasaan, pada hari itu orang akan mengadakan sembahyangan di luar rumah untuk Mempersembahkan sembah sujud dan syukur kepada Tuhan. Bertempat di lapangan, malam itu rakyat Yang Chiu mengadakan sembahyangan bersama kepada Yang Maha Kuasa agar diberi rahmat dan kekuatan dalam mempertahankan kota Yang Chiu. Saudara dua sekalian, demikian Menteri Pertahanan Sugowat memberi amanat, Marilah kita pada malam ini bersama-sama memanjatkan doa syukur kepada Tian bahwa kita telah diberkai dengan keselamatan dan kemenangan. Sunyi senyap menyelimuti suasana lapangan ketika Menteri Su memimpin upacara berdoa. Tampak suasananya amat hidmat sekali. Suatu pertanda bahwa seluruh rakyat Yang Chiu benar dua telah menyerahkan diri untuk berbakti kepada negara. Saudara dua, sesaat setelah upacara berdoa selesai maka Menteri Su berkata pula, kemenangan yang kita dapat itu bukanlah suatu kemenangan yang terakhir melainkan hanya merupakan sebagian kecil dari kemenangan untuk menebus kekalahan kita yang jauh lebih besar. Kita telah kehilangan sepertiga bumi kita. Kita masih harus berjuang keras untuk merebut kembali tanah kita yang dirampas musuh itu. Oleh karena itu janganlah kita cepat bergembira atas kemenangan kita yang sekecil ini. Tian hanya memberkati kepada manusia yang mau berusaha keras. Kepada rakyat yang berjuang keras membela negara, Tian pasti memberi ramatnya. Tetapi kalau kita lemah dan tidak bersatu sehingga dapat dihancurkan musuh, Tian putakan menolong kita. Karena itu semua adalah kesalahan kita sendiri. Tian serba murah dan adil. Kita ingin menang, Tian pasti akan. Merasui asal kita mau berjuang keras, Tian membenci orang yang tak mau berusaha. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi perjuangan yang lebih dasyat lagi. Keesokan harinya, Menteri Su menerima kedatangan Matu II yang dikirim ke daerah dua pertempuran bahwa pasukan Cheng telah berhasil menduduki wilayah Soatang, Holam dan Hopak. Jika begitu aku harus lekas memindah pasukan ke Suciu untuk menjaga kota Coling, pikirnya. Tetapi sebelum ia mengeluarkan perintah, tiba dua datang utusan dari kota reja membawa surat dari Taihak Suma Suing bertapa kecewa hati Sugohuat ketika membaca isi surat itu. Tak lain hanya suatu ulangan perintah dari Taihak Suma Suing yang mengatasnamakan Baginda, supaya Sugohuat lekas berangkat menggabungkan diri dengan Jenderal Lui Tekong, menumpas Jenderal Choliang Giok yang memerontak. Menteri Sugohuat segera mengirim surat balasan yang menyatakan bahwa gerakan Choliang Giok membawa pasukan ke kota reja itu tidak bermaksud memberontak melainkan hendak mengadakan pembersihan kepada Menteri II yang tak setia. Kemudian di dalam penutupnya, Menteri Sumohuat agar Baginda berkenan mengirim bala bantuan pasukan untuk menjaga Suciu. Apabila Suciu sampai jatuh, kota reja tentu berbahaya. Di samping itu Menteri Sugohuat juga mengirim surat kepada Taihak Suma Suing agar memperhatikan keadaan daerah kangpak yang makin berbahaya. Sugohuat terpaksa menunda rencananya. Ia hendak menunggu kabar dari kota reja. Malam itu dia masih bergadang duduk di kantor, menghadapi sebuah peta. Tiba-dua ia terkejut mendengar suara langkah kaki orang di luar pintu, siapa, tegurnya. Hamba Taijin, terdengar sebuah penyahutan dibarengi dengan tersembulannya seseorang, engkau lontiente? Benar Taijin. Mengapa begini malam engkau belum tidur habis meronda, Taijin? Oh, silakan duduk, kata Sugohuat. Apa keperluanmu datang kepadaku? Ada sesuatu yang hendak hamba bicarakan dengan Taijin. Oh, soal apa? Siapakah yang mengepalai pasukan pertahanan di Yang Chiu ini? Bok Lim Chiangkum yang dulunya menjadi pembantu Jenderal Kuo Kiat. Mengapa? Begini Taijin, kata Huru Hara, akhir dua hamba lihat dia makin tak bersemangat. Kadang dia tak mau bertindak apabila tak mendapat perintah. Hektometer, Sugohuat mengerudahi, Lalu bagaimana kesanmu mengapa dia begitu? Taijin, manusia itu tak lepas dari nafsu. Terutama kalau mengenai harta dan kedudukan, mereka tentu akan berjuang mati-matian, kata Huru Hara, demikian pula dengan Bun Lim. Adalah karena Taijin terlalu memanjakan hamba dengan kekuasaan sehingga dia tampak kecewa. Dalam hal ini sebenarnya kedudukan hamba hanyalah sebagai pembantu Taijin tetapi yang mengepalai pasukan adalah Bun Lim. Maka sebaiknya Taijin dapat memberi tugas kepadanya. Ah, itu soal nama saja. Tetapi dalam keadaan darurat, siapapun dapat memegang pucuk pimpinan demi kebaikan, tukas Menteri Sugohuat. Tetapi Huru Hara tetap minta agar Menteri Sugohuat memberi tugas yang penting kepada Bun Lim. Sugohuat pun meluluskan. Taijin, kata Huru Hara pula, hamba perhatin sekali terhadap diri Taijin. Taijin tiap malam berjaga sampai larut malam dan pagi 2 sudah bangun. Apakah hal itu takkan mengganggu kesehatan Taijin? Sugohuat terkesiap. Dipandangnya Huru Hara sejenak. Baru pertama ini ada orang yang memperhatikan diriku, pikirnya. Tak nyana seorang pemuda yang nyentrik ternyata memiliki hati budi yang mulia dan kesetiaan yang luhur, dia tak mau menusuk perasaan Bun Lim dan dia pun menaruh perhatian kepada kesehatanku, pikir Menteri Sugohuat. Asih Lontianti, kata Menteri Su, memang disinilah letak tanggung jawabku sebagai seorang manusia. Masa ini kita sedang tuntut oleh rakyat dan negara untuk menunaikan kewajiban kita. Di mana negara sedang menghadapi serangan musuh, di mana rakyat kita sedang menangis dalam kesengsaraan lapar dan kesakitan, apakah aku dapat enak dua mendengkur di tempat tidur? Tidak, Lontianti, aku sudah terlanjur menjadi seorang menteri. Dan jabatan menteri itu bukan suatu kebanggaan melainkan suatu kepercayaan yang menuntut tanggung. Jawab. Sebagai menteri aku memenuhi tanggung jawabku kepada rakyat. Apa arti kesehatanku dibanding dengan keselamatan jiwa beratus ribu rakyat? Huruhara mengangguk-angguk. Dalam hati dia benar dua kagum dan tunduk kepada Sugohuat. Leon Tianti, kata Menteri Sugohuat pula. Janganlah kita kecewa dan menyesal karena ditakdirkan hidup pada masa ini. Bahkan kebalikannya kita harus berbangga hati karena kita menjadi manusia pada masa ini. Manusia yang beruntung memikul beban untuk ikut serta menentukan nasib negara dan bangsa, ikut menuliskan sejarah. Tidakkah kita berbangga karena mendapat kesempatan itu? Namun kebanggaan itu mempunyai dua resiko. Kita nanti akan menjadi tokoh sejarah yang dicaci maki oleh anak cucu kita, atau akan menjadi tokoh pujaan yang dihormati mereka? Hal itu tergantung dari sikap dan tindakan kita sekarang. Huruhara mengangguk-angguk. Terima kasih atas petunjuk Taijin. Akan hamba catat kata dua emas Taijin itu dalam hati sanubari hamba. Leontian Teh, tiba dua Sugohuat berkata pula, siapakah sesungguhnya engkau ini? Huruhara terkejut mendengar pertanyaan yang tak tersangka-sangka itu. Ia tahu menteri Sugohuat itu seorang yang jujur dan setia maka tetapun harus bersikap jujur juga. Hamba sebenarnya orang Sikkim, Taijin, nama? Ye Uyong siapa ayahmu? Kim Tian Chong titik. Oh, Kim Taihiap itu ayahmu tiba dua menteri Sugohuat berseru kaget. Apakah Tuan kenal dengan ayah hamba? Pernah bertemu muka sekali ketika dia menolong aku dari serangan kawanan penyamun, sejak itu aku tak pernah bertemu lagi. Itu waktu aku sedang dalam perjalanan untuk melakukan inspeksi di daerah. Tiba dua aku diserang oleh sekawanan berandal berkuda. Untung Kim Taihiap muncul dan dapat menghajar kawanan penjahat itu. Ah, tak kira kini setelah hampir 40 tahun aku dapat bertemu dengan putranya. Huruhara mengaturkan terima kasih atas perhatian menteri Sugohuat kepada ayahnya. Bagaimana keadaan ayahmu? Tanya menteri Sugohuat. Ayah sudah meninggal. Oh, desuh menteri Sugohuat, ah, sayang aku tak mendengar hal itu sehingga tak dapat datang untuk menghadiri upacara pemakamannya. Kembali Huruhara mengaturkan terima si atas perhatian menteri itu. Kim Hyante berapakah umurmu sekarang? Kata menteri Sugohuat yang berganti sebutan dengan memanggil Kim Hyante kepada Huruhara. 20 tahun, Taijin. Wah, tetapi engkau tampaknya lebih tua dari umurmu, Hyante. Eh, tetapi mengapa engkau mengenakan dandanan yang begitu nyentrik? Sudah terlanjur, Taijin. Kata Huruhara dulu orang menamakan diri hamba itu Bloon dan memberi gelar pendekar Bloon. Karena itu hamba pun mengenakan dandanan seperti orang Bloon begini. Tetapi kulihat engkau tidak Bloon, bahkan pikiranmu cerdas sekali, Hyante. Mengapa engkau ini mau menggunakan namamu yang asli saja? Ah, apakah artinya nama itu, Taijin? Biarlah hamba menggunakan nama itu karena orang sudah terlanjur memberikannya. Apakah Hyante sudah menikah belum? Bertundangan? Juga belum, kata Huruhara lalu menghela nafas, soal itu masih jauh dari pikiran hamba. Dan bukankah sekarang negara sedang menghadapi bahaya? Benar Hyante, kata Menteri Su. Tetapi perjodohan itu tiada sangkut pautnya dengan perang. Artinya, kalau memang sudah terikat janji, haruslah dilaksanakannya. Hamba merasa beryukur karena belum mengikat suatu janji, dan hamba pun berjanji takkan memikirkan soal itu sebelum negara aman. Su Gau Huat mengangguk, Ya, benar anakku Su Tiao Ing juga keras kepala. Sudah beberapa kali hendakku jodohkan tetapi dia tetap menolak sehingga sampai sekarang dia belum mempunyai tempat. Huruhara agak heran mengapa Menteri mengemukakan puterinya di hadapannya. Namun dia tak berani melangkah jauh untuk menilai ucapan Menteri itu. Hyante. Menteri Su menghela nafas, Dalam jaman perang seperti ini, nasib orang sukar ditentukan, yang jelas keadaan kita memang sangat terancam, terutama diriku. Aku harus menghadapi serangan musuh dari luar yang kuat, juga menerima tekanan dari dalam. Tindakan Tai Hak Su Ma Su Ing sering berlawanan dengan keinginanku. Tai Jin, sambut huruhara, apakah Tai Jin tak dapat menghadap Baginda dan mengaturkan laporan tentang keadaan negara kita yang sesungguhnya? Sugau Huat Gelaleng Dua Kepala, Sudah Kasip Hyante. Pengaruh Tai Hak Su sudah sangat dalam pada Baginda Hokong. Baginda sudah terlampau percaya kepada Tai Hak Su. Bukankah Hyante tahu apa sebab sebagai Menteri Pertahanan aku tidak berada di Kota Raja? Tentulah Tai Hak Su yang sengaja merencanakan agar Tai Jin berada di luaran, kata Huruhara. Benar, kata Menteri Su, dengan demikian Tai Hak Su tidak ada yang merintangi lagi untuk mengusai pemerintahan kerajaan. Ah, kerajaan Beng benar dua suram. Titik. Tanda petik. Tai Jin. Kata Huruhara, apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Tetapi kita tetap harus menunaikan wajib kita untuk membela negara. Akanku persembahkan jiwaragaku untuk membantu perjuangan Tai Jin. Terima kasih, Hyante, kata Menteri Su, diriku sendiri memang sudah kuberikan kepada rakyat dan negara. Tetapi aku tetap seorang manusia. Kadang aku menyadari akan kelalaian ku terhadap keluarga, terutama terhadap Tiao Inganak itu sejak kecil sudah ditinggal mati mamanya dan aku terlampau sibuk dengan urusan pemerintahan sehingga hampir tak sempat untuk memberikan perhatian kepada anak itu. Kini dalam keadaan yang gawat, entah bagaimana, tiba dua saja aku teringat dan kasihan kepada anak itu. Telah ku katakan bahwa dalam zaman perang, nasib kita sukar dipastikan. Tetapi menurut perasaanku, rasanya keadaan kita ini amat berbagaya. Aku telah berusaha keras untuk menolong dan menyelamatkan negara kita dari kehancuran, tetapi sampai saat ini belum berhasil bahkan malah lebih buruk keadaannya. Aku sendiri sudah tak menghiraukan bagaimana nasib diriku karena dalam perjuangan ini aku sudah mebekal tekat yang bulat untuk menyerahkan jiwa ragaku. Dan aku seperti mendapat firasat bahwa rasanya aku tak dapat menemani anak itu. Koma. Taijin, kata Huruhara, Su Syocia seorang Syocia yang cerdik dan bijaksana. Syocia tentu mampu menjaga diri. Menteri Su Gowat menghela nafas kemudian berkata lagi dengan nada yang tandas, Lo Ahyante, aku hendak mengajukan sebuah permintaan kepadamu, apakah engkau meluluskan? Huruhara terkejut dan gopoh menyambut tentu saja hamba akan melakukan apa yang Taijin perintahkan. Begini Hyante, kata Menteri Su, andai kata terjadi sesuatu pada diriku, maukah engkau menjadi pelindung Tiau Ing? Huruhara terkejut. Samar dua ia dapat menangkap apa yang dimaksud Menteri itu. Apa arti seorang pelindung dari seorang gadis kalau tidak sebagai suaminya? Ah, namun Huruhara amat mengagumi peribadi Su Gowat. Ia tahu bagaimana Menteri itu telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk negara. Apabila dia menolak, tentulah Menteri itu akan kecewa dalam hati. Dan keresahan. Pikiran, akan mempengaruhi pikiran Menteri itu dalam menunaikan baktinya terhadap negara. Apa salahnya ku terima permintaan itu? Menjadi pelindung, belum tentu harus menjadi suaminya. Yang penting aku akan melindungi Onasu dari segala bahaya. Soal lain duanya tak perlu kupikirkan, akhirnya Huruhara memutuskan. Baik, Taijin, katanya, apabila masih hidup, hamba pasti akan melindungi Su Shochia. Terima kasih, Hyante, kata Su Gowat. Sama dengan OO00O sama dengan Bujuk Rayu. Keesokan harinya, terjadilah suatu kejutan. Hari itu Su Hangli yang muncul dan menghadap Menteri Su Gowat. Siokau, Siotit hendak menyerahkan diri untuk menerima hukuman, kata pemuda itu kepada Siokau, pamannya. Dia membahasakan dirinya dengan Siotit, keponakan. Menteri Su terkejut, apa yang engkau lakukan? Siotit yang tak berverguna ini dalam melawan sergapan pasukan Cheng telah dapat ditangkap dan hampir saja akan dibunuh, kata Su Hangli yang, karena disiksa akhirnya Siotit terpaksa mengaku siapa diri Siotit. Mendengar itu seorang perwira segera mengirim laporan kepada Panglima Torgun. Tak berapa lama Siotit dibawa menghadap ke markas Panglima itu. Panglima Cheng memperlakukan Siotit dengan baik sekali. Hektometer, Dengu Su Gowat. Panglima itu membebaskan Siotit dan minta tolong kepada Siotit supaya mengaturkan surat kepada Siokau, kata Su Hangli yang lebih lanjut. Surat? Ya, kata Su Hangli yang, surat pribadi Panglima untuk Siokau, katanya. Mana surat itu? Su Hangli yang mengeluarkan sebuah sampul dari kantong baju dan diberikan kepada Su Gowat. Sebelum membuka, Su Gowat menitahkan prajurit supaya memanggil Huruhara. Tak lain kemudian pemuda itu datang. Dia terkejut melihat kehadiran Su Hangli yang. Leontian Teh, kata Menteri Su, Panglima Cheng telah mengirim surat kepadaku. Oh, Huruhara tertegun, apakah Panglima itu mengiring utusan kemari? Hangli yang yang membawanya. Sudah tentu Huruhara terkejut. Tetapi belum ia sempat bertanya, Menteri Su sudah mengulang apa yang dilaporkan Su Hangli yang tadi. Diam dua Huruhara merasa ganjil namun ia belum berani mengatakan suatu apa. Tai Jin, bagaimanakah bunyi surat dari Panglima Cheng itu tanyanya? Menteri Su mengatakan belum membacanya. Ia memanggil Huruhara agar ikut mendengarkan apa isi surat dari Panglima Cheng itu. Kepada Su Gowat Tai Jin Menteri yang setia. Lamanian aku mengagumi kepandaian dan kemasyuran namamu, entah kapan kita dapat bertemu. Kami dengar sekarang di daerah Kim Leng ada orang yang hendak berdikari tak mau tunduk pada kerajaan. Ini salah. Kawanan penjahat yang pemberontak membunuh raja dan rakyat, bukan sekali dua kali terjadi dalam sejarah Tiong Goan. Kami tergerak atas ratap tangis Go Sam Kui yang hendak menyelamatkan kerajaan. Maka kami pun segera bergerak untuk membasmi kawanan pemberontak. Kami pun telah mengubur jenazah baginda Chong Cheng dengan upacara kebesaran dan memperlakukan para keluarga raja serta jenderal dua dengan baik. Kota Raja Pak Hia bukan kami rebut dari kekuasaan kerajaan Beng tetapi dari tangan kaum pemberontak. Kami bermaksud hendak menyelamatkan negara dan rakyat Hon dari penindasan kaum pemberontak. Tetapi bukannya kami menerima terima kasih sebaliknya setelah kaum pemberontak dapat kami basmi, kalian terus menduduki daerah Kang Lem dan menyerang kami. Adilkah ini? Sebenarnya kawanan pemberontak itu hanya memusuhi kerajaan Beng, bukan kepada pemerintah kami. Namun demi menegakkan kebenaran dan kesejahteraan, kami terpaksa menindak mereka. Tetapi kini di daerah selatan muncul seorang raja baru. Ini berarti di dunia terdapat dua matahari, dan jelas hendak memusuhi kami. Jika mau menggunakan kekerasan, dengan mudah dapat menghancurkan mereka. Maka dengan ini kami menghimbau kepadamu agar bersedia membantu pemberontak kami. Kuharap engkau dapat mempertimbangkan dan cepat memberi keputusan. Nasib kerajaan di selatanit tergantung di tangan tuan. Dengan panjang lecebar Panglima Torgun menguraikan alasan kerajaan Cheng menduduki kota Raja Paksia, tak lain hanyalah untuk menolong rakyat hon dari pengacauan kaum pemberontak. Dan terakhir Panglima itu minta agar Sugowat mau bekerja pada mereka. Memang apa yang dikatakan Panglima Cheng itu benar. Kalau mau menggerakkan pasukannya secara besar bosesaran, tentulah mereka dapat merebut kota Raja Lemkia. Sugowat tahu jelas akan hal itu. Dan tahu pula ia untuk memperhitungkan untung ruginya kalau dia tetap tak mau tunduk kepada kerajaan Cheng. Hektometer, dengus Menteri Su setelah membaca habis surat dari Panglima Torgun, Torgun terlalu memandang rendah diriku. Apa maksud Taijin? Tanya Haruhara. Dia mengira aku tentu akan ketakutan dan tunduk pada kerajaan Cheng. Dia menilai diriku sebagai seorang manusia yang takut mati dan temaha hidup. Huruhara terkesiap. Taijin, bagaimana keputusan Taijin tanyanya? Tanyalah kepada dirimu. Apa yang hatimu berkata? Itulah suara hatiku, balas Menteri Su. Jika Panglima musuh dapat menghargai Taijin masakan kami rakyat hon tidak dapat memuliakan Taijin. Tidak Taijin, seru hauruhara dengan tandas, salah seorang rakyat hon yang sangat menghargai Taijin adalah hamba. Hamba akan menyerahkan jiwa raga hamba untuk membantu Taijin. Terdengar Su Hangliang berbatuk-batuk. Menteri Su berpaling dan menegur, bagaimana pendapatmu Hangliang? Siautit setuju sepenuhnya atas pendirian Syohku, kata Hangliang, tetapi idinkanlah Siautit mengaturkan pandangan Siautit yang dangkal. Ya, aku pernah membaca sejarah bahwa dulu pada waktu jaman Semkok, tiga negeri, Kwan Kong, Panglima yang paling gagah dan setia terpaksa mau menyerah pada musuh pada waktu telah terkepung, dia mau menyerah tetapi dengan syarat apabila bertemu dengan kedua saudara angkatnya, dia akan segera menggabungkan diri pada mereka lagi. Musuh yang amat mengagumi dia, terpaksa menurut. Akhirnya Kwan Kong dapat juga melaksanakan keinginannya itu. Apa yang dapat kita tarik dari pelajaran sejarah itu ialah bahwa keberanian dan kegagahan itu, tidak boleh hanya secara membabi buta, melainkan harus memakai pertimbangan yang bijaksana. Gagah secara ngawur, bukanlah kegagahan tetapi kekonyolan. Berhenti sejenak, Su Hangliang melanjutkan lagi. Keadaan Syoksu saat ini kuibarat seperti pahlawan Kwan Kong saat itu. Musuh sangat menghargai Syoksu, mengapa Syoksu tidak mengajukan syarat apabila Syoksu mempertimbangkan untuk menghentikan perlawanan. Hangliang, engkau berani berkata begitu sering tak Menteri Su Gowat berteriak marah. Su Hangliang terkejut namun cepat ia tenangkan diri, maaf, Syoksu, sekira kata dua Syoksu tak berkenan di hati Syoksu. Syoksu hanya mengatakan apabila Syoksu mempunyai pertimbangan untuk melakukan rencana lain daripada dengan kekerasan. Musuh menyerang, harus kita hajar. Apakah perlu ada lain care lagi? Syoksu, kata Su Hangliang tenang, waktu berbicara dengan Syoksu, Panglima Torgun mengatakan bahwa dalam menghadapi musuh itu tak perlu harus selalu dengan kekerasan. Ada katanya tanpa mengadakan pertumpahan darah, kita dapat mengalahkan lawan. Tergantung dari kecerdikan dan kebijaksanaan kita. Berdasarkan itu maka Syoksu tadi telah mengemukakan pendapat. Namun apabila Syoksu tak berkenan, Syoksu pun takkan memaksa. Hektometer, Guma Menteri Su. Kemudian ia bertanya kepada Huruhara, Leontian Te, apakah hengkau mempunyai pandangan lain? Tidak ada taijin, kata Huruhara, kecuali hanya satu. Panglima Cheng boleh menyelimuti tindakannya menduduki tanah negara kita dengan alasan untuk mengusir kawanan paro berontak dan menyelamatkan rakyar. Kalau memang begitu, mereka tetap masih menduduki kota Raja Pahya? Mengapa tak mau menyerahkan kembali kepada kerajaan Beng? Menteri Su Gau Huat mengangguk kemudian melirik Su Hong Liang, nah, engkau dengar tidak? Siautit mendengar jelas, sahut Hang Liang, tetapi kalau tak salah Panglima Torgun sudah mengatakan dalam suratnya tentang wilayah kita yang didudukinya itu. Bahwa mereka tidak merebut tanah itu dari kerajaan Beng melainkan dari kawanan pemberontak Li Chu Seng. Kan sama saja seru menteri Su. Ya, memang bagi kita sama, kata Hang Liang, tetapi bagi mereka lain. Apanya yang lain? Mereka mengatakan tidak merebut tanah kerajaan Beng dari tangan pemerintah Beng tetapi merebut tanah yang diduduki kaum pemberontak. Bukankah sama halnya? Agak berbeda sedikit. Sahut Hang Liang, dari segi moral, mereka merasa tidak mempunyai kesalahan dengan kerajaan Beng bahkan mereka merasa telah memberi bantuan untuk mengusir kaum pemberontak. Dari segi hukum, kalau kerajaan Beng hendak merebut kembali buminya, sebaiknya merebut dari tangan kaum pemberontak, bukan kepada kerajaan Cheng. Tetapi kaum pemberontak Li Chu Seng sudah mati, seru menteri Su. Bagi mereka, itu persoalan kerajaan Beng dengan kaum pemberontak, bukan persoalan mereka dengan titik kerajaan Beng, jawab Su Hang Liang dengan tatas. Eh, Hang Liang, mengapa engkau dapat memberi jawaban yang begitu lancar tegur menteri Su? Karena si Yau Tid pernah berdebat dengan Panglima Torgun mengenai soal ini. Si Yau Tid bertanya seperti pertanyaan Siok Su dan Panglima Cheng itu menjawab seperti yang si Yau Tid jawab sekarang ini. Mengapa engkau tak mengajukan pertanyaan lagi, tiba dua huru haram menyelutuk, apa sebab kerajaan Cheng masih hendak menyerang kerajaan Beng yang sudah pindah ke Lemkia? Su Hang Liang tertawa sinis, mengapa tidak? Pikiranmu itu sudah termasuk dalam pertanyaan yang kuajukan kepadanya. Lalu apa jawabnya tanya huru haram. Dia mengatakan bahwa kerajaan Beng masih diserang musuh. Kawanan pemberontak masih menguasai kerajaan Beng. Di mana huru haram terkejut. Di pusat pemerintahan masih terdapat banyak musuh yang menggerogoti kerajaan. Menteri Dua Dorna? Terserah bagaimana engkau hendak menafsirkan, karena engkau kan pintar balas Su Hon Liang dengan nada mengejek. Hang Liang, seru Menteri Su, bagaiman tanggapanmu waktu mendengar Panglima Cheng berkata begitu? Hang Liang agak kebingungan namun ia menjawab P.U.G. Siaw Tid diam saja. Tanda petik. Hektometer, dengus Menteri Su lalu bertanya kepada huru haram, bagaimana pendapatmu Hiyante? Oke? Memang yang dikatakan Panglima Cheng itu benar, jawab huru haram, kerajaan Beng memang masih dicengkeram oleh musuh yang berupa kawanan Menteri Dorna. Oh engkau membenarkan tindakan orang Mik Cheng yang hendak menyerang kita seru Menteri Su terkejut. Hamba hanya mengatakan bahwa yang dinyatakan Panglima Cheng itu memang suatu kenyataan. Tetapi hamba tidak membenarkan tindak mereka terhadap kita Taijin. Jelaskan pendirianmu. Walaupun tubuh pemerintahan kerajaan ini digeraguti kawanan Dorna, tetapi orang Cheng tidak berhak ikut campur. Itu urusan kita sendiri. Kita dapat membereskan sendiri. Tetap Hiyatit, kata Menteri Su, pendirianku juga begitu. Nah, bagaimana engkau Hang Liang? Mereka masih tetap mempunyai alasan lagi apa? Tanya Menteri Su. Dalam surat, Panglima Cheng mengatakan bahwa dia mengerahkan pasukan untuk menyerang kota Reja Pak Hia adalah atas permintaan dari Go Sam Kui. Menurut katanya, Go Sam Kui meminta agar kerajaan Cheng menyelamatkan rakyat dan kerajaan Beng dari musuh yang mengkhianati, mereka tetap akan melanjutkan tindakannya sesuai dengan permintaan Jenderal Go Sam Kui. Itu alasan yang dicari-cari, Hang Liang seru Menteri Su, kerajaan Beng bukan milik Go Sam Kui, dia tak berhak meminta bantuan orang Cheng. Tetapi kenyataannya orang Cheng sudah bertindak mengusir kawanan pemberontak dari kota Jepak Hia, bantah Hang Liang. Oleh karena itu kita akan menuntut supaya mereka menyerahkan kembali daerah kita yang didudukinya itu, balas Menteri Su. Mereka mengatakan kalau tidak merebut dari kerajaan Beng tetapi dari tangan kaum pemberontak, masih Su Hang Liang tak mau kalah. Baik, jika mereka beranggapan begitu akan kita rebut dengan kekerasan. Seru Menteri Su, tapi mengapa mereka masih ingin merebut Lem Kia lagi? Mereka anggap kawanan pemberontak itu masih banyak yang bercokol di Lem Kia. Siapa suruh mereka mengurusi hal itu? Kalau yang minta bantuan Go Sam Kui, suruh mereka berurusan dengan Go Sam Kui, Menteri Su makin sengit. Tai Jin, dimanakah Jenderal Go Sam Kui sekarang ini? Tanya Huruhara. Dia sudah mendapat pangkat dan diangkat sebagai Jenderal oleh Kerajaan Cheng. Jika begitu, Huruhara berpaling ke arah Su Hang Liang. Go Sam Kui itu penjual bangsa. Kita berhak mengambil kembali bumi kita yang diduduki orang Cheng. Bukankah hal itu sudah berlangsung sampai sekarang? Kalau kita mampu mengambil orang Cheng tentu sudah pergi, seru Su Hang Liang dengan nada sinis. Hektometer, sebenarnya orang dua Cheng itu tidak berbahaya dan tentu dapat kita kalahkan, Kata Huruhara, tetapi ada musuh lain yang berbahaya dan sukar kita basmi. Siap seru Su Hang Liang. Mereka yang berdarah Sukuhan tetapi yang berjiwa orang Boan. Yang mempunyai Raja Beng tetapi berhamba kepada Raja Cheng. Yang menjadi rakyat Beng tetapi suka menjadi anjeng orang Boan. Manusia dua itulah yang merupakan musuh paling berbahaya karena tak kelihatan bahkan berada dengan kita. Ibarat orang yang tidur seranjang tetapi berlainan mimpinya. Merah muka Su Hang Liang tetapi cepat dua berseru, sudah terlambat. Penyakit itu sudah dalam sekali. Jenderal dua yang menjaga di daerah sudah mulai goyah pendiriannya. Sekali menyerang, mereka tentu akan menyambut kedatangan pasukan Cheng. Jenderal KHO Tingkok yang membunuh Jenderal Kokiad, juga sudah menyeberang ikut kerajaan Cheng. Beberapa Jenderal Lime pun akan mengikuti jejaknya. Barang siapa yang berkaras kepala tak mau bekerja sama dengan pasukan Cheng, akhirnya akan hancur sendiri. Ya, benar, sambut Huru Hara, bukankah engkau menginginkan agar Su Tai Jin juga mau menerima undangan Panglima Torgun? Itu hak Syok Su untuk memutuskan, jangan menimpahkan kepada diriku, seru Su Hang Liang. Andai kata engkau menempati kedudukan Su Tai Jin, bukankah engkau akan mengambil langkah menerima tawaran Torgun Huru Hara masih mendesak. Jangan ngaco tesiak Su Hang Liang makin gemas, tidak ada andai kata. Kita bicara yang nyata saja. Su Gau Huat cepat menghentikan perdebatan mereka. Ia suruh kedua pemuda itu kembali ke tempat masing dua. Nanti malam akan ku persiapkan surat balasannya. Dan besok engkau lah Hang Liang yang mengantar kepada Panglima Torgun. Mengapa si Yautit yang mengantarkan Su Hang Liang terkejut? Bukankah engkau yang membawa ke Maria, tetapi karena si Yautit telah tertawan mereka? Apa salahnya kalau surat balasanku juga engkau yang mengantarkan? Si Yautit tentu akan ditawan lagi, mengapa begitu? Kalau Su Huxu menolak, Panglima Torgun tentu marah dan akan menangkap si Yautit lagi. Menteri, Su tersenyum, kalau aku menerima. Ah, tentu si Yautit selamat, wajah Hang Liang berseri. Huruhara terkejut.